Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus ketiganya Yang Esa. Shalom teman-teman, berjumpa kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Di dalam video kita kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai para mu'alaf polemikus. Ini tidak termasuk seluruh mu'alaf ya teman-teman. Ini hanyalah uknum-uknum mu'alaf yang dimana mereka sudah mengaku meninggalkan Kristen. Artinya sudah selesai dengan Kristen dan sekarang memeluk agama Islam. Tetapi justru di dalam cerama-cerama mereka, mereka membahas Alkitab. Ini aneh dan konyol teman-teman. Seharusnya ketika mereka meninggalkan Kristen, berarti seluruh yang berkaitan dengan ke-Kristen itu harus ditinggalkan dong. Termasuk Alkitabnya. Tetapi ketika mereka cerama, malah Alkitab yang dibahas. Ketika misalkan ada yang mereka mu'alafkan, contoh Ustadz Kainama, ketika dia memu'alafkan orang, justru landasan-landasan atau dasar-dasar yang dia pakai untuk memu'alafkan orang, itu ayat Alkitab. Ketika Ipung Atria membahas tentang sunat, ada orang yang mu'alaf dan membahas tentang sunat. Justru data-data Alkitab yang berbicara tentang sunat, itu yang dipakai sebagai dasar untuk menguatkan tentang sunat yang diberlakukan di dalam Islam. Pertanyaannya adalah apakah Al-Quran itu kekurangan data sehingga membutuhkan Alkitab sebagai penopang atau pendukung iman mereka? Karena aneh teman-teman. Pada saat yang sama mereka mengatakan Alkitab itu sudah palsu. Coba perhatikanlah cerama-cerama Ustadz Kainama dan para mu'alaf polimikus yang lainnya. Mereka mengatakan Alkitab itu palsu lah, Alkitab itu sudah tidak asli dan lain sebagainya. Tetapi kok mereka masih menggunakan data-data Alkitab untuk mendukung iman mereka? Nah itu adalah sebuah pertanyaan besar gitu ya, yang kita perlu pertanyakan. Nah oleh sebab itu, para murtadin dan para apologet Kristen bersama-sama berkumpul dalam video ini untuk membahas, membongkar semua kebohongan-kebohongan para mu'alaf polimikus tersebut. Apa-apa saja itu teman-teman, kita akan dengarkan bersama-sama pembahasan dalam video berikut ini ya. Selamat menyaksikan, semoga pembahasan para murtadin, pembahasan para apologet ini bermanfaat dan berguna bagi kita untuk kita berapologitika juga. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman nih, malam hari ini saya akan bahas tentang iman saudara sebelah ya. Apakah umat muslim tidak butuh tahu kitabnya? Nah saya membuat judul dengan pertanyaan teman-teman ingin mengajak saudara di luar sana juga berpikir gitu ya. Saya mengajak untuk berpikir. Sebagai orang yang dulu mantan di sana ya, mantan muslim. Saya berpikir bahwa agama yang dari turunan saya dulu ya, agama yang saya anut dulu adalah satu-satunya agama yang paling benar. Kenapa saya katakan paling benar? Ya saudara biar tahu juga. Pertama, kami hanya memiliki kepastian satu-satunya Tuhan kami adalah hanyalah Allah semata. Dan Allah itu tempat bergantung dan tidak digantung ya. Jadi, dalam pemahaman saya dulu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa yang tidak seperti makhluknya. Nah kemudian, saya anggap bahwa agama saya dulu adalah agama yang paling benar. Saya mengimani bahwa ketika seorang muslim berpakaian tertutup, itu adalah suatu tindakan atau akhlak yang saleh. Kenapa saya katakan akhlak yang saleh? Karena kita bisa menahan nafsu. Ya, menahan nafsu dunia. Tidak pengaruh dengan dunia. Ya, ketiga, saya berpikir agama saya yang paling benar adalah kami bisa membedakan mana yang makanan pantas dimakan dan mana makanan yang tidak pantas dimakan. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa agama Islam adalah saya pandang agama yang paling baik. Cara kami beribadah, cara kami menyembah Allah itu tidak memilih, tidak sama dengan agama lain katanya. Ya, kata kami dulu, kami menganggap seperti itu. Walaupun sekarang internet sudah menyingkap semua, ritual sujud dan lain sebagainya, ya, itu ternyata bukan hanya di dalam Islam saja. selanjutnya, akan saya juga sampaikan bahwa agama yang paling benar yang kami miliki dulu adalah satu-satunya agama yang bisa diterima untuk seluruh dunia. Ya, selanjutnya lagi kenapa agama saya dulu saya anggap agama yang paling benar? Karena satu-satunya kitab yang saya imani, ya, itu dari zaman dulunya sampai kiamat itu tetap sama dan tidak pernah berubah-ubah. Nah, ini iman yang saya imani dulu, ya, keyakinan yang saya imani dulu sebagai iman yang paling. Maka, kita juga memiliki dasar inadimloh, ya, inadinaunloh, agama yang paling benar itu adalah agama islam. Ya, inadina, ya, inadina, inadina islam. Ya, jadi, sesungguhnya agama yang paling benar itu agama yang paling, agama islam. Agama islam adalah agama yang paling bisa memberikan kenyamanan. Itu menurut saya dulu. Ya, oke. tetapi saya mau mempertanyakan sesuai judul pada malam hari ini. Apakah umat muslim tidak butuh tahu kitabnya? Kenapa saya sampaikan di sini? Karena keyakinan-keyakinan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, saya tidak memiliki dasar apakah itu benar kenyataannya sesuai kitabnya. Ya, karena saya dulu mengimani bahwa Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling saya rindukan, Nabi yang paling saya impikan adalah Muhammad. Ya, saya berpikir pada saat itu bahwa Muhammad adalah Nabi yang berkarisma, Nabi yang tidak seperti Nabi yang lainnya. Nabi yang memiliki kelebihan-kelebihan subhanallah. Jadi, tidak seperti Nabi-Nabi yang lain. Nah, ketika saya sudah masuk dalam Kristen, saya begitu terkejut, dikarenakan ketika saya melihat Alkitab yang dulu anti untuk saya baca, setahu saya dulu itu Injil, saya tidak paham yang namanya Alkitab, saya tidak mengerti yang namanya kata Alkitab. Nah, ternyata Alkitab itu adalah sebagai kitab rangkuman, dimana ketika Injil itu mengimani Taurat, maka kitab Taurat, kitab para Nabi, kemudian masuk ke perjanjian baru Injil, itu memang harus menyatu. Kenapa harus menyatu? Karena itu berkait. Itu ketika saya menjadi Kristen, saya terkejut ketika ada tokoh-tokoh para Nabi, ditulis begitu runut, sejarah segala sesuatu dijadikan. Kemudian sejarah Musa, kemudian sejarah Adam, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kemudian kita menemukan bagaimana manusia itu ketika sudah rusak oleh dosa. Begitu rusak, begitu jahatnya, sehingga Tuhan itu murka lalu melakukan perkara yang dasat, dia menyesal, telah menciptakan manusia. Tetapi walaupun dia menyesal menciptakan manusia, tidak semua dibinasakan, tetapi dia menyesakan orang pilihannya dari keluarga Noh. Nah, kenapa Tuhan lakukan ini? Nah, Alkitab sudah memberitakan apa konsekuensi dosa. Ya, ternyata dosa itu gak main-main, saudara. Nah, disinilah saya melihat bahwa Alkitab memiliki kualitas yang luar biasa. Karena ketika kami berbicara, ya, ini apa ini? Oh, Bu Fatima suaranya ada sedikit nais atau dengung? Hah? Suaranya dengung? Sebentar ya. Ya, ya, oke, kayak begini. Apakah sudah, apakah sudah bagus suara saya? Ya, maaf teman-teman. Kalau tadi suara saya ternyata mendengung ya? Sebentar. Oh, kadang dengung, kadang normal. Oh iya, Pak Napal. Terima kasih. Oh, begitu? Saya harus pakai insight yang mana nih? Karena nanti juga harus penyetingan ulang. Ini insightnya beda-beda. Takutnya nanti berubah lagi. lama lagi ya. Ya, Pak Al itu pada bilang bagus kok. Ya, Oke. Ya, teman-teman ini saya sengaja buka link dari awal ya. Karena kita akan berbincang apa namanya, secara ini saja ya. Apa namanya, relax aja. Relax aja kita diskusi pada malam hari ini ya. kita sambil berpikir sesuai dengan tema ini. Apakah umat muslim tidak butuh tahu kitabnya. Nah, kenapa saya membuat judul seperti ini, saudara? Ya, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami juga dulu ya. Karena yang saya kejar dulu itu bukanlah pengetahuan. Yang saya kejar dulu bagaimana saya bisa mendapatkan pahala. Ya, ego gak teman-teman? Ego gak kira-kira? Menurut kalian ego gak? Ketika kita mengimani suatu kitab, ya, yang saya cari hanyalah pahala. Karena pahala itu adalah modal saya untuk bagaimana saya bisa mencapai surga. Gitu ya. Nah, kalau di dalam kekristina berbeda, apa fungsinya kamu membaca Alkitab? Ya, makanya Alkitab ketika disebarkan ke seluruh dunia, menggunakan bahasa kita supaya setiap kita mengerti. Lalu bukan hanya sebagai pembaca, ya, tetapi dia juga harus menjadi pelaku. Ya, mengerti tentang sejarah bagaimana proses manusia dijadikan dan bagaimana tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan menciptakan manusia. Ya, kemudian Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana kamu hidup dengan sesama. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana kamu bisa berjalan bersama Tuhan. Dan bagaimana kamu bisa masuk ke hidupan yang kekal. Ya, Alkitabnya jelas. Nah, ketika seseorang membaca Alkitab, dia melihat apa di dalamnya itu, perintahnya apa. Apakah kita disuruh membaca Alkitab untuk mencari pahala? No. Ternyata tidak, saudara. Ya, karena Alkitab ternyata memberikan penjelasan kepada kita bahwa kebaikan manusia itu seperti halnya sampah bagi Tuhan. Nah, jangan salah paham dulu. Kenapa dikatakan itu sebagai sampah? Kebaikanmu itu seberapa sih? Kasihmu itu seberapa sih? Ya, seperti itu maksudnya, saudara. Jadi, kalau yang namanya surga, tidak bisa kamu beli dengan kebaikanmu, tetapi kebaikan yang bagaimana dan kasih seperti apa. Kasih yang membutuhkan apa namanya, kasih yang agape, kasih daripada Tuhan. Artinya, kasih yang tidak meminta balasan. ini adalah dasar kasih agape. Nah, kalau di dalam iman saya dulu berbeda, saudara. Yang utama adalah pahala ketika saya sekedar membaca. Jadi, tidak mesti perlu harus tahu isinya apa dan bagaimana bunyi dari kalimat yang saya baca. Nah, itu perbedanya, saudara. maka tidak heran. Ya, ini jangan sensitif dulu ya teman-teman ya. Saya sampaikan kepada saudaraku semuanya. Ini saya mengajak untuk kita berpikir. Karena yang namanya doktrin atau yang namanya agama, turunan, itu cenderung ditumbuhkan dengan cara kefanatikan. Ini saya tidak hanya melihat orang Islam saja loh ya. Kristen juga ada seperti itu. Ada darah-darah tertentu ketika dia dilahirkan sebagai seorang Kristen. Dia fanatik dengan agamanya. Fanatik sekali dengan agamanya. Tetapi dalam kehidupannya dia tidak pernah praktek bagaimana perintah Tuhannya. Dia tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman. Agama saya ini dong sekedar KTP tetapi dengan perilaku suka mabuk-mabukan suka marah-marah di jalan. suka berantem. Nah ini banyak. Bahkan ada orang yang suka kayak gimana sih ya suka buat onar di depan umum. Nah ini kan artinya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Artinya KTP doang. Banyak sekali. Saya tidak hanya bicara Islam. orang Islam sebaliknya. Mereka banyak orang baik juga. Saya tidak tahu ketika dia melakukan dasar kebaikan kepada sesama manusia itu dasarnya di mana. Nah itu yang dipertanyakan. Walaupun kita pernah mendengar slogan Hadum Minallah Adum Minanas Kasih kepada Allah Kasih kepada sesama ya tetapi pada kenyataan ya kita lihat di dalam Quran itu tidak ada hukum kasih seperti halnya ada di dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan akal budimu dengan kekuatanmu lalu ada sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri itu yang disebut Hadum Minallah Hadum Minanas yang sesungguhnya tetapi Hadum Minallah Hadum Minanas di dalam kitab mereka tidak ada nah pertanyaannya kenapa mereka begitu baik kepada sesama manusia nah artinya iman mereka itu dikarenakan nurani mereka dikarenakan memang dasarnya dia baik walaupun itu tidak sesuai dengan kitabnya ya mohon maaf ya teman-teman apa yang saya sampaikan apakah salah ketika Anda mengatakan saya salah silahkan berikan datanya dalam Quran apakah Allah itu juga memberitahukan kepada Muhammad bahwa kasih kepada Allah kasih kepada sesama itu masih ada ya kesepuluh firman aja lenyap udah gak tau kemana ya makanya ini saya sampaikan adalah apakah umat musim tidak butuh tahu kitabnya saya akan tampilkan video-video di sini untuk melihat kelucuan-kelucuan mereka yang gak tau ini semacam kultus atau semacam kelucon atau apa gitu ya mereka begitu mengkultuskan sesuatu yang saya katakan bagaimana ya mereka itu bisa-bisa percaya hal itu kenapa gitu ya saya akan tampilkan videonya salah satunya dulu ya Nabi Agam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah pelan-pelan pas sopir pelan-pelan pas sopir Astagfirullah Lagi Bacat Tuh sepeda Nabi Agam ya sepeda Nabi Agam sepeda Nabi Agam Masya Allah Masya Allah Tuh masa kita ngajir itu Masya Allah Ya ini salah satunya ya nanti banyak yang mau saya pertanyakan ya banyak yang saya mau pertanyakan ya kira-kira masuk akal gak sih teman-teman kalau zamannya Adam dulu itu sudah ada sepeda ya sepeda ini otak orang sekarang ya kayaknya kalau zamannya Nabi Muhammad saja itu itu gak ada sepeda masa Nabi Adam sudah buat bikin sudah buat apa namanya ini sepeda ya ini sebenarnya nah ini yang saya sampaikan adalah mereka mengimani sesuatu yang dari buatan manusia ya kalau Alkitab mengatakan itu ibadahmu hanyalah perintah manusia ya buatan manusia artinya ketika seseorang itu mengimani sesuatu tidak berdasarkan sain yang ada nah kemudian tidak sesuai dengan fakta ya apalagi di dalam Islam itu mengimani bahwa Al-Quran yang menceritakan tentang Adam itu sudah tertulis sebelum langit bumi dijadikan artinya kitab yang ada dalam umat Islam itu katanya sudah diimani sudah ditulis di lau mafus terus diturunkan kepada Muhammad diturunkan diturunkan ini berbeda sejarahnya makanya coba tanya sama umat Islam kalau ditanya Quranmu itu bukan sejarah katanya Al-Quran itu bukan sejarah artinya segala segala cerita yang ada di dalam Al-Quran itu bukan berdasarkan sejarah atau fakta nah pertanyaannya kenapa ada sepeda ada nah simpang siur gak teman-teman bingung sendiri gak teman-teman ya kalau yang disebut sejarah pasti ada bekasnya contoh nih bekas sepedanya misalkan tapi kalau misalkan bahwa Quran itu sudah tercatat sebelum langit bumi dijadikan kemudian diturunkan kepada Muhammad di abad 7 Masehi ya terus kok ada sepeda terus kemudian mereka mengimali bahwa batranlu itu adalah milik umat Islam kenapa seperti itu sudah kemudian mereka juga mengimali bahwa Masjid Masjid Aksol ya itu milik umat Islam juga padahal iman mereka katanya tidak berdasarkan sejarah tetapi sesuatu hal yang sudah ditulis di lau mafus sebelum langit bumi dijadikan kemudian diturunkan kepada Muhammad jadi buku ya ini salah satu salah satu teman-teman nanti akan saya sampaikan nah ini saya buka link ya buat kalian semua silahkan kalau ada yang masuk tadi Pak Pak Napal tadi sudah masuk saya masih taruh di bestek dulu ya tadi ya tapi sekarang sudah keluar lagi silahkan bagi yang mau masuk sambil santai kita ngebahas ini ya teman-teman ya ya ada kelucuan-kelucuan yang memang harus kita teliti dan telah saya akan juga sampaikan ini saya akan sampaikan ini juga melang selamat menikmati selamat menikmati ya saudara logikanya nih ya umat islam itu namanya sholawat itu kan wajib ya ketika seseorang itu bersolawat kepada muhammad kemudian mungkarna nangkir itu tidak mendatangi dan tidak menginterogasinya ya karena dia sudah dilindungi oleh tebok maka mungkarna nangkir kerjanya apa ngagur dong itu logikanya saudara ya nah kemudian hal ini di apa namanya divisualkan gitu sedangkan seharusnya dasar iman umat islam itu bukan dari apa yang disampaikan oleh katanya kesaksian anak kecil yang sedang bermimpi gak tahu ini benar apa enggak intinya kenapa mereka cenderung sekali dengan cerita-cerita yang apa ya kayak dijadikan sebagai pedoman bagi umat islam ini gak logik banget teman-teman ya yang seharusnya bagaimana ketika proses isai itu disalib kemudian diserupakan itu akan lebih jauh akan lebih bagus dan mereka akan jauh lebih banyak pengetahuan dan sangat mengerti daripada menceritakan sesuatu hal yang gak tahu ini sebenarnya cuma hanya sekedar dongeng atau apa ya kemudian dijadikan dasar iman sebagai penguat iman mereka seolah-olah bahwa Muhammad benar-benar berkuasa atas dunia dan akhirat ya padahal akuran sendiri sudah menunjukkan yang terkemuka di dunia dan akhirat itu adalah Nabi Isa Nabi Isa tetapi yang ditonjolkan disini semuanya Muhammad walaupun Al-Quran tidak pernah memberikan Muhammad yang memiliki gelar terkemuka di dunia dan akhirat jadi pertanyaan juga ya ini Quran ini sebenarnya siapa yang menulis atau siapa yang mengarang gitu loh teman-teman kemudian ada ayat yang mengemukakan bahwa Allah dan juga malaikat serta umatnya itu wajib bersolawat untuk dia logik gak teman-teman manusia yang jelas-jelas dia ketika lahir pun ya gak terlalu spektakuler seperti halnya Yesus ya menjadi tanda bagi alam semesta kalau Yesus Isa maksudnya ini saya ngomong Isa ya bukan Yesus ya Isa dalam Quran itu adalah ketika dia lahir pun sebagai tanda surat Mariam 21 ya teman-temannya nah kemudian saya juga mempertanyakan ya bagaimana posisi Muhammad bisa sehebat itu sampai Allah sampai-sampai Allah pun bersolawat untuk dia kemudian ada umat Islam yang mengimani bahwa Muhammad itu sudah ada sebelum Adam padahal dalam Quran tidak pernah diberi gelar bahwa dia yang Alpha dan yang Omega artinya yang terdahulu dan yang terkemudian nah kemudian saya menemukan di dalam tafsir-tafsir itu memberitahukan kepada kita bahwa Muhammad ini katanya Nabi yang akan bangkit duluan daripada manusia lainnya padahal pada kenyataannya dia tidak pernah bangkit Yesus lah yang justru ditemukan fakta bahwa dia mati bangkit dan naik ya ingat mati bangkit dan naik bahkan dia dijanjikan akan datang kedua kalinya nah perlu saya pertanyakan lagi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sesuaikan dengan judul ini apakah umat Islam itu tidak perlu tahu dengan kitabnya kita sekaligus logika kita harus main logikanya begini Nabi Isa katanya datang nanti yang kedua kalinya berarti artinya Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa itu juga sudah pernah mati dan bangkit dan akan datang yang kedua kali yang datang kedua kali yang saya pertanyakan adalah kenapa dia datang ke dunia ini hanya ingin membantai babi padahal yang najis juga anjing katanya daging anjing juga najis kenapa yang dibantai hanya babi karena sebenarnya babi sama anjing banyak anjing loh teman-teman betul tidak ini secara logikanya ini kita sambil bicara logika apakah kitab ini masih pantas untuk layak di iman saya mengantar pernyataan-pernyataan saya ini buat kawan-kawan muslim sambil dibuat pertimbangan kenapa ada sepeda ada kemudian kenapa ada cerita-cerita yang seperti ini seolah-olah ditanamkan kepada anak-anak generasi mereka bahwa ini agama yang paling benar ini agama yang paling indah ceritanya seperti ini yang tadi barusan saya tampilkan salah satunya itu adalah salah satunya kisah mungkar nankir yang tidak berani masuk ke kuburan seorang wanita dikarenakan dalam hidupnya dia sering bersolawat kepada nabi ini artinya sebenarnya gini saya teringat dengan siapa itu ulama siapa itu waktu itu yang katanya mimpi nabi telah memberitahukan kepada para mujahidin-mujahidin yang ditebak oleh polisi itu ya anggota EPI yang itu ya terus kemudian dia minta maaf katanya enggak itu cuma hanya menghibur mereka saja gitu nah takutnya juga ini saudara dia membuat visual yang gak tahu ini dari mana jundrungannya dia buat cerita-cerita seolah-olah setiap orang yang bersolawat menjunjung tinggi Muhammad ini adalah orang yang tidak pernah akan diintrogasi oleh malaikat hati-hati saudaraku hati-hati Alkitab mengatakan tidak ada yang layak dipuji dan disembah melainkan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang dimana dia telah datang ke dunia menyatakan diri sebagai Tuhan dan juru selamat bagi manusia itu justru ditolak mentah-mentah oleh manusia-manusia juru hakka tetapi mereka justru memuji memuliakan manusia yang gak tahu seperti apa sebenarnya karena mereka tidak pernah ditunjukkan riwayat-riwayat tentang sejarah nabinya secara utuh ya kita bisa lihat hadis-hadis yang ditaruh di internet pun mereka tenggelamkan mereka sembunyikan supaya jangan dibongkar sungguh saya kecewa sekali saudara-saudara saya sangat kecewa sekali seharusnya orang benar-benar melihat teladan nabinya di dalam hadis tetapi kemudian ketika hadis itu disingkap-singkapkan mereka berusaha untuk menenggelamkan menghilangkan dan seolah-olah umatnya itu tidak perlu tahu dan tidak boleh tahu akitab memberikan penjelasan kepada kita saudaraku dalam daniel 12 saya mau sampaikan dalam tema dalam perikop akhir jaman pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu jadi gak usah pakai tetek bengek muluk-muluk pakai cerita-cerita malekat malekat nanti mongkar nangkirnya nanti gak bisa interogasi kita gak bisa nyiksa kita terus sementara orang kafir disiksa tidak seperti itu saudaraku jadi kebenaran bukan begitu cara menghakimi manusia kebenaran itu bukan begitu cara memberitahukan kita tentang kebenaran jadi bukan model-model dongeng-dongeng yang gak jelas dari mana kedua dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal ini artinya benar-benar bicara tentang konsekuensi dosa dan bagaimana ketika orang itu sudah menerima juru selamat manusia ini begitu maksudnya saudara ya jadi artinya gak mesti harus sesungguhnya orang-orang Hindu itu masuk neraka sesungguhnya orang Buddha itu masuk neraka semua enggak seperti itu jadi tidak dihakimi agama tertentu tetapi kebenaran itu akan bicara kepada siapapun secara universalnya jadi tidak berbicara pribadi atau oknum tertentu saja kemudian daya tiga yang mengatakan dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetapi untuk selama-lamanya dan yang keempat ini yang paling bagus tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan matraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyeledikinya dan pengetahuan akan bertambah Tuhan kita itu dasar Tuhan kita itu tahu bahwa manusia itu makin pintar dulu itu orang bisa membuat becak kayaknya udah luar biasa istimewanya itu becak orang bisa bikin andong luar biasa orang itu bisa bikin andong sampai bisa bikin motor motornya sekarang udah canggih bagus mobilnya udah bagus bagus internet itu juga benar-benar tanda ada orang yang sangat hebat dan sangat pintar sehingga melalui internet banyak pengetahuan didapat artinya Alkitab tidak pernah menunjukkan kebohongan atau manipulatif Alkitab apa adanya dari zaman dulu ini kitab Daniel itu kitab para nabi kitab kitab jadi kitab yang memberikan informasi bahwa firman Tuhan itu sebelum segala sesuatu canggih ini sudah ada dia sudah sampaikan kepada kita saudaranya makanya tetapi engkau Daniel sembunyikan segala firman itu artinya dia apa namanya simpan firman itu yang disampaikan dia tuliskan lalu matrekan dia katanya matrekan kitab itu artinya tuliskan kitab itu nah ditulis kitab itu jadi prosesnya jelas kitab itu jadi bukan gejebluk dari langit jadi buku tidak saudara tetapi proses dari suatu kejadian jadi segala sesuatu itu ada prosesnya kamu mau masak indomie saja walaupun itu mie instan saja harus ada proses direbus dulu tunggu matang dulu apalagi suatu kitab yang harus ditulis berdasarkan fakta dan sejarah jadi bukan cerita tulisan dari langit gejebluk dari langit tiba-tiba jadi buku tidak sehingga kita sakral kan mau pegang aja hati-hati kita harus mensucikan ini tangan sampai segala macem supaya kita dianggap menghormati bukan bukan itu saudara alkitab mau kamu bakar pun mau duduk itu terserah kamu kalau kamu memang tega kalau kamu menganggap bahwa kitab itu hanya keset silahkan tetapi tidak bukan berarti ketika kamu menduduki alkitab kemudian kitab itu terus menjadi rusak dan orang-orang kristian menjadi hina tidak kebenaran bukan seperti itu kebenaran itu bukan cengeng kebenaran itu bukan lebay kebenaran itu memang nyata apa adanya ketika firman kita baca kemudian bukan sekedar dibaca dan dilihat tetapi diterapkan di dalam hati dan pikiran kita contoh saudaraku ketika anda jatuh cinta kepada seseorang tentu yang ada di pikiran hati dan pikiran kalian cinta kalian pacar kalian pacar kita adalah firman Tuhan yang dia harus tertulis dalam hati kita dan selalu terpikirkan dalam pemikiran kita dan kemudian barulah kita bisa praktek seperti itu jadi Alkitab diberikan kepada manusia itu tujuannya untuk memberikan kehidupan ke kalian artinya gini teman roh kita yang dihidupkan roh kita yang dihidupkan karena roh kita bisa dikatakan ini sudah mati tanpa kasih karunia tanpa anugerah Tuhan maka roh kita sudah mati makanya ketika badan kita mati kita mati pula di dalam kehidupan apa tadi dibilang di ayat 2 kengerian yang kekal di dalam kengerian yang kekal karena kita sudah binasa makanya roh itu memang penurut tetapi daging lemah roh itu kayak gini kayak binatur manusia binatur manusia tubuh kita selalu ingin melakukan hal-hal yang salah padahal roh kita jangan jangan seperti itu aku sakit kalau kamu begitu aku sakit jangan seperti itu dia begitu nangis roh kita akan menangis ketika melihat kelakuan kita yang tidak sesuai roh ini maksudnya jadi kitab itu hidup menghidupkan memberikan pengetahuan dan hikmat sehingga ketika kamu berjalan kamu tidak berjalan kepada kegelapan karena kamu sudah menerima terang daripada kristus itu sendiri jelas ya saudaraku ini ayat favorit banget kenapa alkitab ini sampai harus diselidiki bukan kayak yang disana diselidiki gak boleh kebalikan dari surat kebalikan dari perintah YHWH kepada Daniel 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 justru suruh mematrekan kitab itu menuliskan mencapat apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada Daniel karena dia tahu sampai pada akhir jaman banyak orang akan menyelidikinya katanya dan pengetahuan akan bertambah ini kayak challenge gitu ya teman-teman kayak challenge gitu loh Tuhan itu buat tantangan dari sejak dulunya dari sebelum apa namanya abad Masehi Tuhan sudah berbicara seperti ini sedahsat itu saudara Tuhan kita itu sedahsat itu saudara Tuhan kita itu ya dia tahu bahwa pada akhir jaman banyak orang pinter banyak orang yang semakin banyak pengetahuan ya kalau dulu mungkin cuma hanya sekedar kamu bikin bikin apa namanya kayak semacam sendok saja itu udah bagus banget dulu kan gak ada pakai sendok dulu kan pakai kayu daun atau pakai tangan gitu loh makanya ketika ada sendok itu orang-orang bangsawan dulu merasa orang yang istimewa karena makanya pakai sendok sekarang sendok udah gampang banget bikinannya sekali ceprot itu udah berapa puluh dusin itu kalau di pabrik alat-alatnya udah canggih banget sampai ada orang yang bisa sampai terbang ke langit jadi terbang ke langit ini bukan semacam hayalan aku tadi ke langit saya tadi belah bulan misalkan ini tidak pernah ada kenyataan atau jejaknya kemudian diimani oleh manusia seluruh dunia sehingga membuat orang itu semakin ya kayak saya tadi saya sampaikan di awal saya begitu mencintai Rasulullah saya begitu berpikir dalam imajinasi saya Rasul itu berkarisma dan orang yang luar biasa dan orang yang sangat saya cintai gitu itu dulu seperti itu karismanya kebaikannya teladanya seperti itu nah kalian tahu kan hadis itu ada di mana ya jejak peristiwanya ada di mana termatre di mana termatre di dalam hadis nah kemudian faktanya hadis itu mencatat yang sebaliknya apa yang saya imani dulu saudara apa yang kalian lakukan ketika tahu ternyata yang saya imani dulu ini tidak sesuai apa yang saya imani dulu maksudnya gini ternyata isi kitabnya itu atau isi sejarahnya itu tidak sesuai apa yang saya pikirkan yang saya sanjung dahulu apa yang kalian lakukan saudara ini saya bicara memang agak pedes tapi memang inilah kenyataannya saya gini mau sampaikan kepada kalian semua mungkin ada saudara muslim kalian jangan selalu merasa bahwa hal yang pahit ini adalah suatu penistaan bukan ini kita bicara kenyataan apa yang saya sampaikan apakah salah dan salahnya di mana silahkan Anda berkomentar atau mungkin silahkan masuk ke room ini apakah apakah yang saya sampaikan ini salah ya jadi sejarah Nabi Muhammad itu ada di dalam hadis ya karena Quran itu isinya para Nabi atau para Raja yang dijadikan Nabi ya jadi Muhammad itu hanya berapa biji sih disitu disitu tertulis dalam Quran itu Muhammad dikatain orang gila ya ya itu ada itu tentang Muhammad itu di dalam Quran nah kemudian disitu juga tertulis bahwa Muhammad itu adalah Rasul yang sebagai penerus Rasul yang bukan pertama bukan Rasul pertama nah artinya dia adalah Rasul penerus yang yang Allahnya membenarkan kitab Torah dan Injil melalui Muhammad menjadi Quran gitu ya itu ada seperti itu ya nah kemudian sejarah-sejarah yang paling banyak dilihat tentang Muhammad itu dalam hadis nah pertanyaannya adalah kenapa hadis-hadis itu tidak diperuntukkan kepada umat muslim pada umumnya supaya mereka itu tidak salah berpikir seperti hanya saya dulu berpikir itu maksudnya saudara ini bicara pengalaman teman-teman ya saya bicara pengalaman pengalaman saya ini saya menganggap Rasulullah begitu luar biasa walaupun saya gak tahu datanya luar biasanya dimana ya alangkah baiknya bahwa hadis itu harus wajib wajib ini hukumnya harusnya dimiliki oleh umat islam umat islam awam harus punya jadi ketika kami para apologit memaparkan suatu data itu tidak bisa disangkalkan gini teman-teman yang butuh tafsir itu kan Quran yang butuh asbabun nuzul itu kan Quran yang butuh hadis itu kan Quran kan gitu tetapi Quran tidak bisa memiliki tafsir hadis itu adalah perkataan manusia dimana itu adalah riwayat sejarah tentang Muhammad yang diriwayatkan si A diceritakan ke si B diceritakan ke si C diceritakan ke si D diceritakan ke si E kemudian jadilah suatu buku hadis tentang sabda rosul itu saudara ya itu yang disebut hadis dan itu tidak ada yang namanya hadis itu punya penafsir kemudian hadis itu punya asbabun nuzul tidak nah kemudian ketika hadis itu dikemukakan kok kalian panik kok kalian berusaha untuk mencekal supaya kita para apologit gak usah ada data lagi gak perlu lagi nunjuk-nunjukin data hadis seharusnya bangga dong betul gak teman-teman logikanya seharusnya kalian bangga dong ketika nabi kalian yang kalian sanjung itu ternyata tertulis semua di dalam hadis ternyata ketika kami sampaikan hadisnya gak sesuai apa yang kalian pikirkan ya silahkan dong sadar sadar dong bangun dong bangun dong betul gak bangun dong ya begitu loh saudara ku makanya saya kasih judul hari ini apa apakah umat uslim itu tidak butuh apa namanya tidak butuh tahu kitabnya saya akan lanjutkan kembali tentang cerita-cerita yang dasar luar biasa sebentar ya saya akan share dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini salah satunya dia mengatakan bahwa orang kafir itu nanti akan ditanya malekat mungkar dan nangkir ketika ditanya manrobuka siapa Tuhanmu tidak tahu kata malekat dia jelas kamu tidak tahu katanya saudara ku ada orang Kristen yang memang lemah iman yang mereka gak tahu apa cunterungannya tiba-tiba mu'alab dan dia mempercaya dan takut banget gitu kalau cerita tentang kematian nah inilah saudara ya pertanyaannya adalah siapa yang tadi yang bercerita seperti itu apakah Nabi Muhammad enggak juga apakah Al-Quran enggak juga tapi manusia di generasi gak tahu kapan yang menceritakan tentang ini kemudian divisualkan dijadikan konten yang akan mendoktrin iman mereka seolah-olah kebenaran itu sesuai pemikiran orang yang membuat konten kira-kira menurut kalian itu sesat apa enggak makin menyesatkan atau makin memberikan kebenaran saya mau kasih tahu buat saudara-saudaraku semuanya ya kita di dalam Kristus Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu tidak ada ceritanya ketika kita mati mesti harus mengalami introgasi dari malaikat Yesus berkata satu helai rambutmu yang jatuh aku tahu bayangin saudara berapa kali anda sisiran berapa kali anda menyisir rambut anda setiap hari rambut satu yang jatuh satu saja Tuhan perhitungkan dan Tuhan tidak itu tidak akan bisa jatuh rambut kamu kalau Tuhan enggak izinkan bagaimana dengan perbuatan manusia dengan iman manusia Tuhan enggak tahu Yesus ketika dia berbicara kepada muridnya sudah tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi sebelum berbicara dan dia juga tahu apa yang dipikirkan muridnya sebelum muridnya berbicara dan dia juga tahu bahwa ada keledai muda di tetangga kampungnya maka muridnya diperintahkan suruh ngambil ya jadi kalau Tuhan itu masih mesti nanya-nanya menyuruh malaikatnya apa siapa Tuhan apa iman mu apa dasar iman mu mana kiblat mu ya kiblat kekristenan artinya berdasarkan sejarahnya saya katakan kiblat menurut versi kekristenan bukan arah kamu sujud kiblat di dalam versi kekristenan adalah dimana kita mengetahui pernyataan dan sejarah Tuhan melalui bangsa Israel itulah kiblat kami kiblat kami Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi saksinya dan bukan di luar bangsa Israel jadi kiblat kami orang Kristen adalah kebenaran fakta yang berdasarkan peristiwa bukan suatu kubus atau kotak atau benda ciptaan manusia paham yang saya sampaikan saya mau sampaikan dalam kitab Yeremia 14 mengatakan lalu aku berkata aduh Tuhan Allah bukankah para nabi telah berkata kepada mereka kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparat tidak akan menimpa kamu tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini jawab Tuhan kepadaku dia berbicara kepada Yeremia Tuhan berbicara kepada Yeremia para nabi itu bernubuat palsu demi namaku aku tidak mengutus mereka tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri anda anda semua boleh cross-check dalam Yeremia 14 ayat 13 sampai 14 jadi apa yang sampaikan bukan perkataan mulut saya melainkan alkitab berbicara demikian artinya ketika ada dongeng-dongeng yang muluk-muluk perkataan yang muluk-muluk awas hati-hati karena ternyata alkitab mengatakan dia tidak pernah berfirman kepada nabi palsu itu yang bicara bukan saya tetapi alkitab jadi kalau anda mendapatkan suatu dongeng-dongeng yang aneh-aneh cerita yang muluk-muluk yang cuman hanya menghakimi kita ya saudara hati-hati ingat saudaraku semuanya jangan terperdaya tetaplah fokus pada alkitab yang sudah memberikan kita pengajaran terang dan petunjuk bahkan kemenangan kemenangan di dalam kristus adalah kehidupan yang kekal banyak orang mendiskriminasi kita melakukan upaya-upaya diskriminasi bahkan membunuh kita pun mereka menganggap itu berbuat bakti kepada alahnya maka ingat Yesus sudah menyampaikan hal itu kita tetap menang dan memiliki kemenangan di dalam kehidupan yang kekal saudaraku ada orang yang dibaksa berhenti beribadah sampai pakai golok yang mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat bakti kepada alahnya alkitab begitu bilangnya artinya apa yang disampaikan alkitab memang suatu penuh kebenaran dan nyata tidak sekedar dongeng menceritakan akhirat padahal dirinya aja gak tahu nasibnya akhiratnya nanti seperti apa ya sekali lagi salam sadar buat kalian semuanya saya sampaikan ya kita akan lihat lagi kelucuan luar biasa ini nanti saya akan sampaikan lagi ada hal-hal yang sangat lucu lucu sangat lucu dan terlucu nanti ini lagi ya ini doktrin untuk anak anak ini doktrin untuk anak anak supaya kalian itu kuat imahnya melalui apa yang disampaikan para ustaz-ustaz kalian ya kayaknya enggak ada suara ya kenapa pak ya pak saya gimana enggak ada suara teman-teman teman-teman memang enggak ada suaranya videonya teman-teman videonya berarti dari yang pertama tadi enggak ada suara ya kalau videonya coba tanya teman-teman di youtube mungkin di youtube ada kalau di sam lihat enggak ada kok ada yang bilang ada suara ada yang bilang suaranya mantap video tampilan itu yang di share enggak ada oh berarti enggak ada dari tadikah atau itu ada yang bilang ada dia bilang enggak ada ini gimana saya video saat ini enggak ada oh yang saat ini oke saya ulang kalau begitu ya saya ulang mudah-mudahan sudah ada sebentar maaf ya nah sekarang gimana sekarang pak ada gimana pak saya ada eh enggak udah ditekan lagi ke mute itu saya enggak kata juga ini oke katanya bilang enggak ada ini bentar bentar ya ini pasti ada kesalahan ini bentar ya pasti coba coba yang ini nama saya disitu saya akan pulang duluan kata kawannya bukan kamu saya akan susul ayah saya duluan kata yang satu bukan kamu yang pulang itu bom tertulis nama saya tertulis disitu saya akan nyusul paman saya duluan dan semua penghafal Quran kalau sudah hafal Qur'annya maka mereka karena itulah para penghafal Quran di Palestina kalau sudah hafal anak usia 5, 6, 7 tahun kemudian dia bermain mainannya tidak ada yang lain kecuali kayu untuk tembak-tembakan untuk macam-macam begitu sedang bermain dari atas ada drone dari Zionis itu melihat ternyata terlihat seperti mujahid yang bertempur padahal anak-anak cuma main-mainan apa kata anak-anak itu nah sebentar sedikit saya ini ya ini tujuannya apa membangun membangun apa namanya ini tingkat kebenciannya terhadap Israel yang dia maksud ini adalah anak-anak di Palestina yang lagi berkonflik dengan Israel maka dia membangun upaya untuk mendoktrin anak-anak atau umat Islam sendiri bagaimana kelakuan Zionis kata dia Zionis disini adalah Israel yang mereka paling benci yang dianggap musuh bebuyutan umat Islam jadi sampai hari ini mereka masih melakukan upaya-upaya membangun kebencian-kebencian supaya umat Islam itu semakin benci terhadap Yahudi dan Palestina adalah yang benar padahal mereka juga ngerti orang Palestina itu siapa sebenarnya Palestina itu siapa kemudian bagaimana sejarah-sejarah disini sebelum terjadi peperangan yang mereka sebenarnya gak tahu tetapi karena mereka ini gak tahu memang sudah sudah diupayakan mereka itu sudah untuk membenci Yahudi aja itu ada musuh bebuyutan makanya tidak peduli lawannya Yahudi itu jahatnya kayak apa gak peduli yang penting mendoktrin teman-teman tadi bisa dengar ya apa disampaikan katanya disitu ada anak-anak kecil yang main perang-perangan pakai kayu terus kemudian ada bom dari Zionis ketika menipat coba kita dengar ini kayak kesannya tuh kayak aneh banget anak kecil masa memiliki pemikiran seperti ini sudah dengar sudah hafal Quran mereka tidak akan berlindung mereka akan katakan kepada temannya yang datang apa katanya perhatikan kalimatnya kata anak-anak ini lihat di pesawat itu ada bom dan sudah terukir nama saya disitu saya akan pulang duluan kata kawannya bukan kamu yang pulang saya akan susul ayah saya duluan kayak gini nih sodara ada anak kecil yang bisa berpikir sampai dia tuh siap mati rela mati ketika ada bom gak mau menghindar tetapi dia mengatakan kepada kawan yang lainnya bahwa pesawat itu sudah tertulis nama saya artinya kematiannya sudah tertulis sodara kalau misalkan ini boleh berpikir ini konyol gak teman-teman konyol gak kira-kira bagi mereka kematian yang diberikan oleh lawan atau musuh itu suatu penghormatan bagi mereka itu adalah jihad makanya anak-anak kecil yang tadi dia sampaikan itu sudah didoktrin bahwa mati kena bunuh mereka itu artinya kita mati sahid dan mati sahid itu memiliki pahala yang besar bahkan pahala besar di dalam jihad itu tidak perlu melalui introgasi malaikat bukan nangkir langsung cus ke surga sodara ya ini memang luar biasa dasar gini hari orang masih mengimani ustad-ustad seperti ini darah ya kasian tapi saya pengalaman ya ketemu seorang ibu yang dia kebetulan sopir grep sopir grep diskusi ngobrol sama saya sambil nyetir kebetulan memang sopirnya perempuan kita ngobrol gitu ya dia mengatakan dia gak mau memasukkan anaknya ke dalam pesantren karena pesantren sekarang kadang-kadang aneh-aneh ajarannya kemudian ada banyak anak-anak yang justru mengalami hal-hal yang tidak baik ketika dia dalam pesantren nah saya tanya kenapa bu harusnya senang dong enggak karena itu ngeri-ngeri pengajarannya ngeri sekali ketika orang bertemu dengan ustaz seperti ustaz hidayat ini dia menceritakan seolah-olah mendoktrin bahwa anak-anak itu disana pun bisa mati sahid ketika ada bom ya pertanyaannya saudaraku yang salah disini siapa siapa yang salah saudara kalau sudah tahu tempat itu konflik tempat konflik ya tempat perang kok masih ada orang-orang masyarakat-masyarakat sipil bisa ada di sekitar itu ya artinya memang bunuh diri dia menunggu mati sahid apa yang disampaikan oleh ustaz tadi menunggu mati sahid karena mati kena bom mereka atau mati karena senjata mereka itu sudah mati sahid ngeri gak saudaraku ngeri gak nah saya mau tanya nih untuk imat islam indonesia disini kira-kira kalau anak kalian itu kita melihat ada peperangan dia kalian menyingkirkan anak kalian atau kalian membiarkan biar mati saja nanti kalau mati kan mati sahid apa seperti itu saudaraku logikan ngeri gak saudara kelihatannya orang ini ustaz yang paling salah ustaz yang paling apa ya namanya ustaz yang sejuk gitu ya ustaz yang sejuk ngeri saudara kalau orang sudah terdokterin dengan hal ini kata yang satu bukan kamu yang pulang itu bom tertulis nama saya tertulis disitu saya akan nyusul paman saya duluan dan semua penghapal Quran kalau sudah hapal Qurannya maka mereka sangat merindukan untuk kembali kepada Rabnya oke orang yang sudah hapal Qurannya mungkin anak kecil tadi sudah hapal Qurannya yang jadi masalah ketika dia menghafal ngerti apa enggak yang jadi masalah ketika dia menghafal ngerti apa enggak apakah ketika dia menghafal lalu mengimani bahwa Qurannya itu menyebutkan ketika kamu mati oleh bom musuh kamu akan masuk surga sehingga anak kecil itu mengimani hal seperti itu pertanyaannya apakah kitab Qurannya memiliki versi dan terjemahan berbeda logika cuy logika cuy ya ustad ini terkadang dia menyampaikan dengan tangisan terharu dia hampir mau nangis juga dia hampir mau nangis dia membuat apa namanya kadang-kadang kalau lagi ceramah itu membuai sedemikian rupa dengan tangisan ya seolah-olah benar gitu tapi ngeri yang diceritakan bagi kita orang yang memakai akal sehat dan nurani yang sehat saudaraku dia tidak akan pernah membiarkan anaknya mati kena bom kalau saya jadi dia saya menyingkir dari dunia gelap itu saya akan menyingkirkan anak-anak saya dari konflik itu karena itu secara apa namanya psikologis itu sangat mengganggu pertumbuhan anak-anak ya secara psikologis ini sudah sangat tidak benar ketika dia orang tua membiarkan anaknya kapan-kapan ini kalau kena kena bom ya berarti nasibnya dia sudah ngeri saudaraku saya akan tampilkan lagi kelucuan-kelucuan yang memang apa ya ini sangat ngeri sekali oke nanti dulu deh kita sapa dulu Pak Isaya saya kasih link lagi ya buat kawan-kawan yang lain silahkan kalau misalnya mau masuk saya cukup lama ya itu dari jam 7 sampai jam 8 lebih loh saya ngomong gak habis-habis ya selamat malam Pak Isaya silahkan ya selalu dan namanya wanita begitu ya lu biasa sekali ya laki-laki kalau itu ya bagus juga ya tapi memang pertanyaan juga kalau kita membaca sesuatu jangan kita mengatakan tentang hal iman dulu ya iman itu pasti bertumbuh daripada apa yang dia baca dan dia paham tetapi kalau iman kalau dia sesuatu yang dia baca tetapi dia tidak memahami lalu bagaimana dia menistratikan menistiharkan iman dia itu kan ini tanyaan begitu kan iya nah iya kan sepertinya kalau saya membacakan satu surat apa bahasa binat jadi ibu tidak akan paham apa yang saya katakan tetapi bagaimana ibu memahami lalu lalu pertanyaannya begini saya cuma hanya boleh membaca dalam bahasa Perancis tetapi saya tidak mengerti bahasanya yang dengan sebaiknya kecuali saya translate baru saya mengerti nah iman itu akan bertumbuh ketika dia memahami apa yang dibaca baru iman itu akan menjadi sebuah iman itu yang itu yang luar biasa itulah iman kekristianan yang diajakan Tuhan nah kalau kita mengatakan di dalam Amsa dan juga di dalam Yeremia itu banyak diberkata-kata yang kata-kata bijak yang sangat luar biasa bahasa-bahasa sastra yang sangat cukup tinggi begini ada saya pernah membaca juga tapi ini adalah pertamahan daripada bahasa sastra yang saya dicampurkan dengan firma Tuhan begini orang bijak mengakui kesalahan tetapi orang bodoh mengakui segala orang bodoh mengakui dia paling bijak tetapi orang bijak tidak mengasihi kesalahan tetapi dia mengenal kesalahan tetapi orang bodoh mempertahankan kemaluan orang bijaksanaan orang yang bijaksana mengakui kesalahannya sendiri itu yang sangat luar biasa kalau kita melihat hal ini kalau kita melihat ada kata firman Tuhan kita kalau ingin susah itu paling senang orang yang susah dia mendengar terkata teguran tapi orang yang tidak orang yang bodoh dia mengandat teguran itu menyakitkan lalu dia merasa diri di hati tetapi kalau orang yang bijak dia mendengar teguran tetapi dia menganggap teguran itu adalah pedoman dan sebagai satu cabang untuk dia mengenal untuk membaiki segala kesalahan itu yang sangat luar bagi saya sekarang saya menanggapi sebuah video tadi ini adalah membahu segala kemikian dan juga membahu kehasutan asutan yang tidak munastabah dan asutan yang sangat sangat mengerikan kalau kita melihatkan mengerikan ini yang sangat mengerikan dimanakah tak melahani manusia tetapi kalau saya percaya manusia itu punya otak tetapi tidak memakai kebijaksanaan itu adalah kebodohan tetapi kalau manusia memakai otak dan melesanakan kebijaksanaan disitulah akal 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 apa akal yang benar itu bertumbuh dan dia akan mengenal apa yang benar dan apa yang salah kalau bagi saya yang kedua kedua adalah kata-kata piman Tuhan itu sangat luar biasa yang sangat-sangat mendidik manusia manusia yang menjadi manusia tetapi tetapi kalau di luar itu saya teragak-agak apalagi kalau sebuahnya cerita dong namun kalau kita melihat ya sesuatu yang bukan dari Tuhan segala piman yang dikatakan katanya mereka itu adalah dari Tuhan tetapi tidak dapat dibuktikan itu yang pertama tapi kalau yang kedua banyak orang mengaku Tuhan tetapi mereka tidak mengenal apa yang mereka sembah tetapi mereka tidak mengenal siapakah Tuhan itu itu yang sarangan adalah sebuah khayalan hanyalah cerita pantas dibuatan manusia tapi berbahagialah kalau kita hari ini manusia yang ingin dibentuk bukan mencari kemegahan tetapi mencari kebenaran untuk membentuk membentuk dan membentuk diri kepada hidup yang benar manusia demikian dulu bagi Pak Oke ya silahkan selamat malam Pak Kei Fores Salom Salom Bupat Ima Salom Pak saya iya Bupat Ima ini apakah umat muslim tidak butuh tahu kitabnya mereka tahu kitabnya mereka butuh tahu kita hadis kita hadis ya tahu Pak nah tapi gak tahu artinya gak paham isinya apa gitu cuman tahu kitabnya ini ini nah membacanya ini gitu kan tapi apakah mereka tahu artinya pemahamannya ini yang gak mereka tahu jadi seperti ibu bilang tadi kalau ada apa tadi ustadz tadi yang anak kecil katanya kalau ada bom di situ nah itulah yang mereka pahamin yaitu yang paling mereka pahamin dalam kitab mereka itu adalah jihad jihad ini mati mati dalam jihad ini mereka pahamin banget karena dari kecil mereka ini dipahamin kayak gitu memerangi orang kafir membunuh cicak ini mereka pahamin banget nih ini apa nih sesungguhnya orang-orang kafir itu membuat tipu daya apa yang ditipu coba jelasin deh ini siapa sih Ruslan Tuhan Tunjang ini Tunjang dia bilang Fatimah Sedekat tukang tipu sesungguhnya orang-orang kafir itu pembuat tipu daya kalau Allahmu itu ahlinya tipu daya Dul Allahmu itu ahlinya tipu daya tahukah kamu dalam Quranmu bicara demikian jika tidak maka tema ini cocok untuk otakmu cocok untuk otakmu karena ternyata apakah umat musim itu tidak butuh tahu kitabnya ternyata kamu tidak tahu yang kedua saya sampaikan kepada kamu apa yang kami tipu justru kami menunjukkan data justru yang menipu ustadmu saya mau tanya siapa tadi yang bilang katanya malaikat-malaikat hubungan dan akhir itu sampai tidak bisa menembus seorang wanita ya itu siapa yang ngomong dijadikan iman buat kalian divisualkan dividiokan disebarluaskan untuk umat muslim seolah-olah kalian itu dibentengi iman dengan pembual dengan bualan-bualan yang tidak ada dasar sama sekali dari kitab kalian saya mau tanya sama kamu ya apakah nabimu pernah mati bangkit kembali dan menceritakan tentang isi akhirat seperti apa tidak tidak tahu kalau tidak bagaimana kalian bisa menceritakan isi akhirat kayak apa kayak gimana itu loh dol jadi kalau kamu bilang katanya kami ini penipu apa yang kami tipu kamu sebutkan jangan hanya sekedar bicara tentang penipu penipu kalian orang kafir itu penipu itu doktrin kamu itu yang kamu seperti yang usah tadi kalian itu didoktrin dengan kebencian kebencian maka isi kepalamu itu isinya cuma kebencian kebencian saya pernah jadi kamu bro ya saya pernah jadi kamu saya dulu juga pembenci Kristen saya anggap Kristen itu orang biangnya di dalam neraka ya orang Kristen itu surganya cuma di dunia tapi sayang disayangkan ketika saya sudah tidak mempercayai Al-Quran saya lebih mempercayai Taurat dan Injil ternyata enggak seperti itu kenyataannya kami punya surga sendiri kami punya jalan sendiri kami punya hukum sendiri kami punya perintah-perintah Tuhan sendiri enggak seperti perintah Tuhan gitu ya ya paham ya terima kasih Rustad Tanjuang ini coba masuk kamu disini Rustad Tanjuang kita berdiskusi disini kita disini boleh berdiskusi kita enggak tipu-tipu ya kami tuh enggak suka nipu-nipu justru kafir-kapir itu yang membangun dunia ini gitu apa sih yang dibangun oleh Arab dibangun oleh kalian masuklah sini naik masuk ayo Pak Borek Pak Borek justru kalau kita sangat dilarang untuk menipu karena kalau kita menipu itu adalah Bapak segala pun justru berarti kita temannya Iblik ya itu sangat larang mereka disebutkan di kitab mereka bahwa alam mereka itu kan adalah the best receiver gitu kan tahu enggak the best receiver itu penipu sebaik-baiknya penipu Rusdan Tanjuang penipu ulung masuklah sini Rusdan Tanjuang jangan cuma keluar-keluar live chat gitu loh kalian tuh suka keluar-keluar live chat kalau berdiskusi itu paling kenapa kenapa takut 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 cuma gitu-gitu orang mis apa mereka ini etika berdiskusinya enggak ada gitu loh orang lagi ngomong di di disaut inilah tipe-tipe mereka ayo Rusdan Tanjuang kau dari mana sih aslimu dari Tanjuang sana kita tuh enggak suka tipu-tipu kita disini kita enggak usah ini nyerang fisiknya jadi biarkan dia kalau misalkan dia cuma seperti itu ya artinya memang butuhnya dia seperti itu kualitas dia seperti itu enggak apa-apa yang penting sudah kita tanggapi ya makanya tadi kan saya tanya di awal apa yang saya sampaikan apakah salah ketika salah silakan mungkin tulis di kolom komentar kesalahannya dimana atau kalian mungkin masuk disini menunjukkan kesalahan saya dimana seperti itu ya karena saya juga pernah jadi kalian kok saya ini pembenci kalian saya juga seperti Rasul Paulus ini pembenci dulu pembunuh jemaat ya tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus seperti Paulus juga di dalam Kristus kita berbeda pandangan ya gitu aja sih lanjut silahkan enggak mereka ini yakin banget yakin banget kalau membunuh orang kafir membunuh cicat itu masuk sorga gitu semua salah semua salah kesalahannya dimana saya kan sampaikan video-video yang kalian buat sendiri kita cuman menonton jadi salahnya dimana kamu ngomong jangan cuman hanya ngomong semua salah salahnya dimana gitu loh sebenarnya gampang saja nah ini lagi dia bilang karena Paulus melawan ajaran Yesus jadi kejahatannya sudah beda dia dengan cara halus kamu tunjukkan saja dimana datanya ketika dia melawan Yesus kalau dia dulunya adalah pembunuh jemaat Yesus iya jadi ketika dia sudah dicumpai oleh Yesus sudah berbeda nah umat Islam begini mereka sudah diajarkan mana saksinya kalau Paulus itu ketemu Yesus saya mau tanya balik sama Ente memangnya sejak kapan Muhammad itu punya saksi ketika menerima wahyu gak ada kan gak plok mukamu sendiri itu namanya dul makanya kamu coba periksa itu dari surat Yasin ayat 14 kamu lihat siapa utusan Isa yang diutus ke Arab sebelum ada Islam ada nah kalau kamu pengen tahu selengkapnya itu ada di dalam tafsir karena Al-Quran tanpa tafsir yang gak bisa menjelaskan secara sempurna walaupun Quran sendiri bilang katanya Al-Quran dengan bahasa Arab adalah penjelasan yang sempurna begitu ya Mbak Tagor saya mau katakan begini Bu ya saya bisa pastikan semua orang Islam kalau udah berkata Paulus mereka ini gak ngerti dengan Paulus gak ngerti siapa itu Paulus mereka ini hanya menerima doktrin ajaran Paulus nah gitu inilah sudah dijadikan dijadikan bahan untuk membenci kekristenan itu ya apa saja mereka apa saja ini contoh salah satu juga begitu ya ya kalau gak salah Yahudi lah katanya loh kok kalian maksudnya apa seru jadi Yahudi kalau Yahudi itu belum mempercayai Injil karena Yahudi atau Judais semua itu belum mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias begitu betul kalau misalnya para Judais semua itu sudah mempercayai bahwa Mesias itu sudah datang pasti sudah percaya namanya kabar baik dan kabar baik itu adalah Injil dan Injil yang diberitakan adalah Yesus Kristus itu sendiri begitu ya emangnya kayak iman kamu gak bisa mempertanggungjawabkan kami bisa jawab semua saudara ya jadi mereka ini yang hanya mendengar-mendengar dari Ustadznya mengatakan Paulus ajaran Kristian lu ajaran Paulus gitu kan nah inilah mereka ini tapi mereka tidak pernah sekarang ini loh kawan-kawan yang dari seberang ini ini di jaman internet ini sekarang kalian tuh bisa buka semuanya kok siapa itu Paulus gitu loh jangan cuma dengar kata Ustadzmu jangan kamu dengar dari orang-orang yang ya kok kalian tuh bodoh amat sih gak mau belajar belajar lah ya di jaman internet sekarang kalian bisa buka semua nabimu itu gimana gitu loh itu nabimu itu udah dipisualisasikan tuh di apa di sunnah nabi itu coba tuh kamu kamu lihat nabimu itu gimana tuh di sunnah nabi itu apa yang kayak gitu yang kamu ikutin kalian tuh coba bantah itu bantah itu apanya itu dari yang ada di sana gitu loh kalian periksa gitu loh supaya kalian tuh cerdas jangan tuh kalian tuh cuman apa kata kata Ustadzmu apa kata pencerama-pencerama yang gak jelas gitu gitu loh sekarang tuh saya mau tanya ya sama kalian pencerama-pencerama kalian tuh punya sertifikasi gak itu cuman asal bisa ngomong bisa keluar-keluar sedikit bisa bahasa Arab sedikit nah apalagi yang mukalat-mukalat gitu loh asal bisa cerama sedikit menjelak-jelak yang Kristen nah kalian sanjung-sanjung kok bodoh kali kalian gitu loh itu tuh Ustadz Kainama Ustadz Kainama itu yang mengatakan dia itu mantan pendeta saya bisa pastikan bahwa itu bukan mantan pendeta tapi kalian bangga yang gak gitu bukan pak dia udah kejebak deh sekarang udah gak udah gak mengakui udah ketahuan soalnya pikirnya kita gak tahu cuma bedanya kita itu masih memiliki kasih kepada dia tetapi kalau dia untuk mempertanggung menjawabkan perkataannya udah gak ada sama sekali karena kita tahu jejak rekamnya dari mana dia dulunya dimana dia dan kenapa dia gitu loh oke kita ya kita tanggapin dulu Paulus di penggaromawi kalian malah mengagungkan keduanya ini aneh loh yang penting Paulus bukan pembunuh dia dibunuh dol beda misalkan gini kamu tak penggal kepalamu kamu yang jahat apa saya yang jahat saya tanya kamu yang jahat saya apa kamu yang jahat dia dipenggal kepalanya bukan dia yang memenggal kepalanya gitu loh halo apa kabar kalau nabimu bagaimana nabimu gitu loh apa yang dilakukan dia dipenggal apa yang memenggal begitu wanita tua wanita tua itu bu patimah wanita tua itu yang diikat kakinya itu itu perintah nabimu ini yang saya maksud tadi pak karena hadis sekarang kan sudah ditutup takut ketahuan kelakuan nabinya makanya apa namanya hadis-hadis di internet itu sudah ditutup sama mereka supaya tidak ketahuan nabinya mereka seperti apa tetap mereka berpikiran seperti apa yang saya pikirkan tadi pak saya tadi di awal sudah menyampaikan saya dulu wah berimajinasi bahwa nabi saya itu nabi yang paling-paling bagus pokoknya yang bla 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 segala macem ini seperti halnya pemikirannya batagor juga dia ngomong kayak begini karena otak dia kalau sebagai pemenggal itu adalah pendekar dia adalah jagoan dia orang benar itu padahal paulus di penggal artinya itu mati sahid bukan malah diam-diam bunuh diri nunggu bom datang supaya kita mati sahid bukan seperti itu apa yang dikatakan tadi anak kecil anak kecil bisa ngomong katanya itu ada bom malah diam-diam dia disitu nunggu bom itu sampai sudah tunggu sampai kena dia katanya di pesawat bom itu sudah ada namanya dia itu pengawal Quran logika itu lah kebanggaan sama mereka bangga kalau mereka bawa bom membunuh orang itu bangga masuk sorga inilah suatu kebanggaan mereka ini kok yang membunuh orang itu bangga coba kalian tidak usah mikir jauh-jauh kalau Tuhan yang benar Tuhan yang benar Tuhan itu mengatakan kepala Musa berkembangan kepala Musa jangan membunuh itu tanpa kecuali tanpa kecuali alasan apapun Tuhan berpirman itu salah satu pirmannya yang diterima Musa jangan membunuh tapi kok itu Nabi Kalian itu membunuh gitu loh itu apakah Tuhan yang sama memberikan perintah itu coba kalian pikir gitu loh kami itu dalam agama Kristen itu diajarkan untuk membunuh mengasihi sesama manusia gitu loh kasihilah sesama manusia doakanlah orang yang menganiaya kamu bukan diajarkan membunuh tapi kalian orang yang gak berdosa pun bunuh gitu loh bawa bom bunuh orang gitu loh kasihan kan orang gitu loh apakah ajaran yang seperti itu yang kalian suka gitu loh bangga kalian dengan ajaran seperti itu masuk apa masuk surga gitu loh surga yang mana yang kalian masukin 72 bidadari itu kok aduh ini orang-orang ini di jaman internet sekarang tuh kalian tuh semua bisa akses bisa mencari informasi gitu loh apa yang dikatakan ustaz-ustaz kalian tuh coba cek di internet gitu loh jangan cuman cuman apa ya mendengarkan doktrin dikatakan ya kalau membunuh kapir masuk surga bangga gitu loh apa gak malu kalian harusnya malu dong membunuh orang itu malu gitu loh oke kita tanggapi lagi nih ya paulus kan di penggaromawi harusnya otom bela salah satunya bukan malah bela ukraina dan rusia ya gini kami krisen tidak diajarkan untuk dendam ya segala yang mereka lakukan itu tidak ada kaitannya dengan iman kami kami membela siapa membela siapa yang jelas teroris itu adalah penjahat dunia ya jadi kita bisa melihat teroris itu yang mana gitu ya jadi kalau misalnya kalian membela apa namanya dari dari dunia apa namanya orang Gaza ya Palestina ya terserah itu pendapat NT gitu ya yang penting kami juga tidak akan pernah memusuhi siapapun karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk membunuh sesama manusia karena ini bicara politik jadi politik itu berbeda dengan iman Kristus oke begitu terus ini lagi nih ada si Nuhan nih si Mbah Nuhan ngomong lagi yang bawa bom itu teroris kalau orang Islam memusuhi kalian sudah habis kalian tidak sama kalau kami mau perang ya habis juga kalian gitu loh kalau kami mau perang beneran habis juga kalian yang punya senjata-senjata nubri canggih-canggih itu orang non-muslim dan senjata-senjata yang kalian pakai itu dari non-muslim ya begitu otak kalian itu loh jangan terlalu cutel gitu loh saya mau tanggapin senur hadini yang bawa bom itu teroris kalau orang Islam memusuhi kalian sudah habis kalian eh itu yang kumpul-kumpul di depan gereja itu yang di depok itu itu 50 orang lebih itu apa bukan memusuhi kok orang mau beribadah aja kok kalian apa kok kalian takut-takutin itu memusuhi namanya itu gitu loh gak harus memukul memusuhi itu tapi melarang orang atau menghalang-halangi orang beribadah aja itu namanya sudah memusuhi gitu loh loh adi ya jadi artinya iya iya itu artinya begini loh si Mbah Nger adi kami krisen tuh bukan gak bisa mau bunuh orang juga bisa ya kan apalagi kalian tangan kosong kita pakai golok ya anak kecil aja bisa kalau dia pakai suruh pakai golok terus udah gitu suruh potong kalian juga bisa kalau mau itu kan tapi yang jadi masalah adalah itu bukan ajaran kristus jadi jangan bangga ketika kamu menjadi mayoritas kamu mayoritas di Indonesia kok kamu mau orang non muslim orang orang non kristen di negara Eropa sana di bantai mau emang gak juga kan mereka tetap memperlakukan kalian baik-baikan bahkan para pengungsi dari Afghanistan dari peperangan yang keralih sesama Islam sendiri aja larinya ke negara kapir gitu loh apa lo gak mikir nuranimu tuh kemana gitu loh Mbah Pak D ya kami tuh orang kristen tuh diajarkan kasih jadi walaupun kalian tuh agamanya memusuhi kami pun kami pun juga siap menampung kalian bedanya kalau kalian sendiri gak bakalan gitu loh ya itu sih sebenarnya sangat jelas ini ini sudah internet ini sudah menyingkap segalanya kebenaran itu sudah tersingkat tapi Yesus mengatakan kalian punya mata tapi tidak bisa melihat kalian punya telinga tetapi tidak bisa mendengar kalian punya otak tapi gak bisa mikir ya gitu ini apalagi nih itu timur tengah buat cari duit katanya itu timur tengah buat cari duit orang kapir katanya loh ini apa sambungannya setiap kali kalian yang perangkuk orang kapir jadi masalah petentara Amerika Serikat yang diutus PBB untuk melakukan perdamaian diusirkan mereka ya sudah kalau begitu tarik saja pasukannya tetapi sebagian masyarakat sipilnya ikut pergi sama orang-orang Amerika mereka cari suaka di sana gitu loh Dul jadi kalau kamu bilang cari duit yang cari duit siapa orang ini negaramu negara Islamu negara Islamu yang perang sesama Islam itu loh orang Amerika cuma membuat perdamaian saja mana yang benarnya kiranya dibela nah gitu ya aduh kayak gini aja juga gak ngerti oke lanjut silahkan mungkin ke mau contohkan dulu ini sama siapa ini mereka-mereka ini cobalah dulu kalian lihat berita cek di internet negara-negara yang mayoritas muslim apalagi yang hampir seluruhnya muslim itu lihat saling bunuh-bunuhan itu Kiai Sirot itu siapa Kiai Haji Sirot itu mengatakan itu apa Afghanistan itu 100% muslim tapi bunuh-bunuhan terus gitu loh kok bangga dengan bunuh-bunuhan gitu loh kami itu tidak diajarkan membunuh kami diajarkan mengasihi gitu loh gak ada negara satupun di dunia ini yang kami benci gitu loh gak ada kami malah selalu mendoakan bila negara itu bergolak perang ataupun terjadi bunuh-bunuhan disana kami mendoakan supaya Tuhan memberikan sejahtera disana gitu gak ada untuk membunuh-bunuh itu membenci bukan ajaran Tuhan kami kalau ajaran Tuhan kalian ialah Yahudi dikutuk jadi kerah dan babi katanya kan tapi mana kutukan kerah jadi babi itu mana ada gitu loh bohong nah ini tadi yang seperti dalam Yeremia 14 tadi pak Yeremia 14 tadi dari ayat 13 sampai 14 sudah diungkap bahwa nabi-nabi palsu itu yang membuat buayan-buayan janji-janji nubuatan-nubuatan palsu kemudian penglihatan-penglihatan bohong ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri ya itu sudah ditulis dalam kitab Yeremia ya jadi kalau masalah perkara itu termaktub dalam toko tertentu atau tidak ya bisa menilai orang kan bisa menilai ya terutama yang memperlakukan pengajaran siapa umatnya dong gitu jadi siapa yang disalahkan salahkan umatnya siapa yang disalahkan apa ustadznya yang ngajarin yang salah ajarannya ajarannya yang salah biar aja mereka menilai sendiri ya kan lama-lama kan ketika kita bantu mereka untuk menyingkapkan untuk mengajak mereka juga berpikir ya itu mereka sendiri nanti akan bisa akan terbuka gitu ya kita tuh sebagai alat menyampaikan kebenaran walaupun kami sendiri kami tidak akan tidak nyaman dalam hidup dikejar-kejar mereka ya kayak kami ini penjahat apa gitu ya dikejar-kejar gitu ya tetapi inilah kami kami lakukan hal ini karena kami mengasihi kalian ya kami ngasihi mencoba untuk menyingkapkan suatu kebenaran walaupun kebenaran itu pahit gitu ya apalagi nih Batagor Fatimah balik lagi lah jadi muslim jadi otan malah tidak benar begini tidak sholat tidak puasa hidup bebas tanpa aturan tak kasih tahu kamu ya berapa kali saya bilang sholat itu kan artinya berdoa cuma bedanya sholat di dalam iman kamu itu ritual ya berapa kali saya bilang sholat itu cuma bahasa Arab artinya berdoa jadi kami umat Kristen itu dituntut berdoanya di setiap saat dan setiap waktu lah kalau kamu berdoanya ditentukan tempat dan waktu dan begitu juga arahnya itu perbedaannya bro selanjutnya saya mau kasih tahu kamu kalau soal sujud adalah ritual yang benar agama-agama lain agama-agama pagan agama-agama kayak semacam Hindu Buddha mereka juga melakukan ritual sujud apakah sujud itu bisa kok jadikan muslim gitu loh ya jadi intinya akal kalian itu cuma hanya sampai ke situ saya pernah jadi tamu sih jadi saya maklumin saya pikir dulu yang namanya tadi saya sudah sampaikan di awal saya sampaikan di awal bahwa keyakinan saya kenapa saya menganggap agama Islam yang paling baik yang paling indah dikarenakan cara kami menyembah Tuhannya dengan sujud ruku berdiri dengan doa-doa hafalan siang malam sampai kiamat ya jadi artinya berbeda dengan iman kami yang tidak diajarkan ketika berdoa kepada Tuhan dengan panjang lebar dengan kemunapikan dengan hafalan tetapi kami diajarkan dengan ketulusan yang didasari dengan roh dan kebenaran itu berbedanya ya bro jadi kalau misalnya suruh balik lagi ke muslim aduh maaf ya terus kamu bilang katanya jadi Oten malah gak bener begini gak benernya dimana kamu pikir yang sholat cuma kamu sendiri kami juga sholat bedanya sholatnya gak jungkir balik kayak kamu gitu loh ya oke silahkan lanjut mungkin ke Pak Homo Erastus dulu ya Pak Hores ya nanti bisa oke silahkan selamat malam Pak Homo Erastus malam salam 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 semua Pak Yesaya salam ya begini kalau saya lihat memang kalau kita mau menanggapi ini umat muslim yang gak terlalu gini pernah di satu titik kebiasaan mereka kita ngomong apa antar celoteh di apa kita ajak lompat 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 coba pembicara sampai ke Ukraina ke Ukraina Rusia apa hubungannya sama yang ibu bicarakan itulah mereka mereka kalau diajak ngomong belepotan bu saya belum ketemu lah ya mungkin mereka yang rada lurus ngomongnya ya belepotan aja jadi pada saat kita menyampaikan sesuatu mereka mencoba mengalihkan selalu dialihkan topik supaya kita terbawa ntar yang kita omongkan gak disitu lagi coba lihat apa urusannya itu Ukraina sampai ini mereka apa mencoba mencari apa mencari celah supaya kita salah ngomong supaya topik kita gak kita bahas lagi karena topik ini menyakitkan kalau mereka mau jujur tapi ya begitulah ya coba ini kawan-kawan muslim kalian jangan sok jadi lulusan STG ya saya bilang STG ya sekolah tinggi google sok-sokan mengenai mengetahui ayat alkitab sementara alquran kalian sendiri kalian gak paham saya tanya bu Fatimah kebetulan kan ex muslim ya siapa yang paling hafal alquran di dunia ini bu gak ketok pak saya ngapal ikut sopo ya paling ciciluru telu ya lah rasanya gak ada bu fokus kesitu tapi sebenarnya juga apa ya gini kakak saya tuh sebenarnya ada yang apa pernah jadi pengapis Quran kan cuman dia suka dipanggil kiroat kalau panggil kiroat itu paling cuman satu juz itu ya satu juz diafal suaranya emang bagus dulu tuh suka diundang kemana-mana emang suaranya bagus suaranya kakak saya tapi kalau untuk hafal semua dari Al-Fatihah sampai Anas itu kayaknya ya jarang tapi bisa juga pak ada bisa juga ada mengerti oh kalau mengerti belum tentu tapi kalau untuk hafal ada bisa juga orang hafal karena dia fokusnya disitu dia fokusnya disitu gitu loh kalau kalau menghafal saya gak begituin lah ya karena kita boleh lihat di youtube kita contohkan pemain gitar saya suka gitar satu lagu itu melodi bisa ratusan nada yang berbeda mereka hafal ratusan lagu tanpa salah satupun jadi jangan ngomong masalah hafalan semua orang juga bisa ngapal maksud saya mengerti adakah satu manusia yang mengerti mengenai Al-Quran ini sampai detik ini kalau saya tanya bu nah itu dia kayaknya ya mungkin gak ada bahkan hadis saja disembunyikan hampir-hampir umat islam yang awam juga punya buku hadis padahal tuh sifat dan kelakuan nabinya itu dalam hadis tapi hadis kita singkap aja mereka udah blokir kan kalau mengerti dia gak murtad pak kalau mengerti ada satu orang yang sudah ada satu orang yang sudah mengerti tapi mati kena racun sudah sebentar kita tanggap ini dulu ya papa Tagor eh pak sama pak pak Erektus maaf ini kita tanggapi bentar salam nyontek Yahudi dia ketawa ya saya mau kasih tau kamu salam itu artinya damai sejahtera itu yang pertama ya masa orang dikasih salam terus kayak kalian punya iman kalau ada orang kabir kasih salam assalamualaikum sama kalian jawab saja walaikum jangan dikasih salam walaikum 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 saja katanya gitu ya karena apa kalian itu tidak mau memberikan apa memberikan doa kepada orang-orang non muslim kalau kami siapapun bisa kami doakan gitu loh bukan sudah mati didoakan beda saya mau berbanyakan ya sebentar yang kedua saya kasih tau kamu ya Batak Goso salam kenapa kami masih memakai salam karena memang Yesus juga memberikan damai sejahtera kepada kita salam ya kemudian kami juga tidak meniadakan hukum Taurat kami tidak meniadakan sejarah-sejarah Yahudi kami tetap bisa damai dengan mereka begitu ya bukan kayak kalian kitabnya katanya menyempurnakan Taurat dan Injil eh kitabnya diilangin ya kan nah itu sebenarnya gak fair ya gitu loh ya bro oke lanjut pak silahkan ya ibu bisa lihat ya bagaimana mereka kalau saya bilang mereka ini kayak kera bu kera dilempari pisang masih enak kita mengikat satu ekor kambing di padang rumput dia akan mengitari yang sampai ujung kalinya bulet gitu tuh ya coba kera ikat lempari pisang kemana pisang lompat dia lompat kiri lompat inilah mereka jadi apa yang kita omongkan dia lompat kemana nanti topiknya kemana satu lagi kayak siapa Ruslan Tanjung orang padang yang Ruslan nah ya lah si kok ngecek nah ada yang ngerti mana basa-basa minang ini si Ruslan Tanjung nah begini bu mereka sepertinya apa seperti terjebak ya dalam satu satu lumpur ya kakinya udah dua-duanya di dalam lumpur susah mengangkatnya padahal kalau kita bicara apa kita bicara pengetahuan youtube cukup kalau yang malas baca ya buka tuh ya kalian yang muslim ya cek itu yang namanya Yasir Kadi maaf kalau gak ngerti bahasa inggris ya les dulu deh kalau gak ngerti ya maaf lah kasian lah kau nah dengar itu apa kata Yasir Kadi disitu itu banyak videonya saya sekarang mulai bu banyak mendengar biar saya tahu apa sih mereka ini lebih lengkap karena Yasir Kadi dia sekolah disitu loh dia betul-betul habis-habis disitu dari tahun 90an cerita dia dia memang orang terpelajar ya dia sendiri bilang bahwa penyebaran Islam ini adalah dengan perang jadi ada satu mahasiswa dia yang nanya oh bukannya selama ini kita tahu Islam disebabkan dengan perdagangan apa katanya bohong kau sekolah belajar dari mana coba seorang Yasir Kadi yang dulu berapa tahun kebelakang bilang bahwa begitu kuatnya dia bilang bahwa Al-Quran itu well preserved to the letters bahkan satu huruf pun gak berubah tapi kemudian begitu hatuntas membuka bahwa ada 26 Al-Quran yang berbeda dari macam-macam negara apa kata Yasir Kadi oh itu masalah kiraat bacaan padahal lak puluhan ribu bedanya itu Yasir Kadi sendiri yang ngomong jadi kalian muslim-muslim disini jangan sok tahu kalian gak mengerti sedikit pun mengenai kekristenan baca dulu kitab kalian kalau cukup baru kalian mempat ke kitab lain ini buku kalian aja belum kalian baca juga 2-3 halaman sudah ribut kalian mengenai orang lain sementara kitab kitab kita gak sulit kok mempelajarinya gak sulit gak kayak kalian punya harus ngerti bahasa Arab gak boleh diterjemahkan langsung harus pakai tafsir karena lemahnya ini Al-Quran kalau kita boleh tanya saya udah cek di internet kapan sih tulisan Arab itu ada ternyata abad keempat buku Arab itu bisa dituliskan itu jadi dalam satu tulisan itu abad keempat yang saya baca kita boleh bertanya berarti dulu Tuhan ngomong ke Musa itu pakai bahasa apa bahasa UFO gitu sampai gak situ cara pikir kalian muslim kalau kalian mau mempercayai sesuatu telisik teliti telah analisa ajaran kalian itu benar apa enggak jangan cuman menerima begitu saja ternyata kalian sendiri gak peti apa yang diajarkan apa yang disampaikan ke kalian itu adalah apa kata ulama karena kalian sendiri tak paham sedikit itu ya muslimnya jadi belajar kalian jangan kayak orang bodoh malu kalau gak tahu nanya jangan sok tahu malu ujung-ujungnya jangan bawa-bawa Paulus disini Batagor kau sendiri malu nanti ya ulama bilang Paulus itu adalah salah satu dari tiga rasul yang baik di pendapat ulama kau jangan cuman latah mengikuti apa kata si nenek sihir lampi surat yasin rasul di surat yasin surat yasin tuh biasa dipakai dihafalin buat misalnya tahlilan ya kan itu serang dipakai kalau misalnya ada orang meninggal kan tahlilan yang dibaca apa yasin itu Paulus sisinya oh gitu maaf sekarang saya nanya surat yasin surat yasin itu buat tahlilan kalau misalnya ada orang baru meninggal atau habis meninggal atau buat tahlilan tiga harinya tujuh harinya itu surat yasin saya boleh tanya menurut Bu Fatimah dimanakah originalitasnya Islam mereka bilang sholat no mereka bilang sunat no mereka bilang haram halal no terus yang mana yang yang menurut Bu Fatimah gak ada perintahnya dalam Quran itu suruh apa namanya suruh sunat itu gak ada terus kalian sunat itu ajaran siapa gitu loh maksud saya kan begini milah ibrahim pake kapak lu kok gak pake maksud saya begini kalau kita bicara satu keyakinan yang memuja satu sesembahan biar kita paham dulu ya muslim gak ngerti masalah Tuhan dia kira Tuhan itu Allah gitu saya bisa bikin gelas ini jadi Tuhan saya kalau saya sembah dia tiap hari namanya sesembahan jadi mereka gak paham mengenai ketuhanan jangan sok-sok nanya mengenai ketuhanan muslim kalian gak ngerti gak diajarkan saya lagi bikin video nih perbedaan Allah SWT dengan Tuhan yang disembah Abraham, Isaac, dan Yaakob saya lagi bikin video belum selesai jadi gini misalnya contoh ada yang namanya Pak Homo Erectus sama-sama namanya Pak Homo Erectus tapi satunya tukang cilok misalkan nah beda juga ya satunya dosen misalkan ya kan nah artinya beda beda apa namanya beda jabatannya beda oknumnya dan juga beda karakternya gitu loh jadi saya saya mau mengarahkan teman-teman muslim itu bisa membedakan jangan semuanya yang namanya Pak Erectus itu adalah oknum yang sama kamu boleh menyebut Allah itu adalah Tuhanmu tapi Allah bagi kami Allah Israel ya Allahnya Abraham Isaac, dan Yaakob tetapi Allah yang kami sembah bukannya disebut namanya bukan namanya Allah itu bukan Allah itu bukan nama tapi itu gelar karena kami memiliki Tuhan yang memiliki nama yang sudah dinyatakan gitu loh ya itu berbeda Allah sendiri menyatakan berbeda kok bu coba bu buka gak salah sih kenapa di Ali Imran 84 ya apa itu soal apa mengenai bahwa Tuhan Allahnya itu gak sama dengan sembahannya Tuhan Ibrahim coba bu Ali Imran 84 bisa dibuka oke oke bisa bisa saya jarang-jarang sih mau ngutip tapi satu ini ini agak ini agak ini agak kena ayat 8 ya 84 kalau gak salah saya 84 84 disitu dibilang apa kami beriman kepada Musa Isa dan para nabi dari Tuhan mereka tuh dari Tuhan mereka kan udah itu dari Tuhan mereka kalau saya sebagai maaf ya kalau saya apakan mengambil analogi kalau saya sebagai seorang yang bernama Homumerektus terus saya bilang bahwa saya seorang apa contohnya ya saya ketua misalnya saya ketua kalian saya bicara mengenai orang lain saya bilang ketua mereka apakah ketua mereka saya gitu bu jadi ya jadi disini kan Tuhannya berbicara menyampaikan apalah namanya wahyu apapun disini katanya Tuhan yang bicara di Quran walaupun katanya ada semut juga yang ngomong tapi sudah lah anggap Tuhan yang bicara nah Tuhan kan bicara dari Tuhan mereka itu menunjuk ke siapa Tuhan Ibrahim Isa Ismail Isa Yaakub Musa Isa dan para nabi dari Tuhan mereka bertibukan saya kata si yang ngomongin ini kan dia udah bilang bahwa dia berbeda bu saya udah cek ini apa harusnya harusnya memang seperti itu ya kalau kita melihat kalimatnya dia narasinya dia taksiran kemenak bu gak jauh-jauh dari situ kok Tuhan mereka kok dibilang bukan Allah SWT disitu berarti alahnya Abraham Ismail Ishak dan Yaakub berbeda dengan alah yang disembah bukan Allah bukan Allah karena itu Tuhan mereka apakah Allah ini tiba-tiba berkamuflase di zaman itu tiba-tiba dia jadi Allah sekarang Tuhan mereka waktu dulu enggak dong jadi kalau ini mau ditafsirkan mau sampai sedalam apapun kata-kata ini gak akan bisa diubah Tuhan mereka saya baca itu tafsiran beberapa dari kemenak dari macam-macam yang di bawah itu Tuhan mereka dikatakan bukan Allah gitu jadi kalau kita bilang bahwa kita berbeda berbeda memang jadi muslim harus paham jangan maksain diri berarti taurat dan injil yang mereka imani berarti bukan taurat injil yang dari bangsa Israel dari lau mafus juga gak arti ya ya Tuhan Tuhan Allah bukan Tuhan mereka ya ya taurat dan injilnya mungkin bahasa Arab kayaknya pak semua jadi memang gak gak ada kaitannya dengan orang Yahudi sebenarnya ya saya ada saya ada lihat satu video siapa namanya itu bagus juga penelahan dia mengenai pemaharan dia dicontohkan bahwa antara kita dengan Isa ya maaf kita dengan Yesus berarti ada 2000 tahun jaraknya Yesus ke apa ke Musa itu sekitar 1400-1500 tahun dia anggap dulu waktunya nah di jaman Musa Allah Mekah ini sudah bicara mengenai mereka itu harus mengikuti Rasulnya yang bernama Muhammad nah berarti kan pada kalau kita tarik mundur ke jaman Isa bahwa oke ke jaman Muhammad oke lah cuma beda 60 tahun berarti orang-orang di jaman Muhammad itu sudah mengerti dong mengenai HP Android kebayang gak bu logikanya begitu jauhnya pembicaraan itu gak pada konteksnya gak pada jamannya dibicarakan sesuatu yang gak junturungan kemana dia menyebutkan ke bangsa Israel bahwa kalian itu harus ikut yang namanya Rasul saya namanya Muhammad di jaman Musa tentu pada saat jaman kalau kita tarik pengetahuan yang sama dengan waktu yang sama berarti di jaman Muhammad harusnya Nabi itu udah mengerti mengenai HP Android dong kalau kita tarik ke jaman kita logikanya begitu nah kadang kan mereka gak pernah mau memahami ini gitu loh mereka gak pernah mau memahami bahwa kitab mereka itu kacau balau isinya gak tahu mengenai historinya gimana dia bicara dengan siapa tempatnya dimana tapi mereka begitu kekuatnya mengatakan ini adalah benar apa yang benar kalau sesuatu yang diomongkan gak sesuai dengan waktu itu sejarah yang ada lucu sekali kalau Bu Fatima orang Jawa ya maaf kita gak maksud Bu Fatima orang Jawa ya orang Jawa Pak saya orang Bata Bu saya berkali-kali bilang di beberapa tempat saya bilang kalau saya orang Bata saya datang ke Tanah Jawa ke kampung Ibu saya bilang kalian ini keturunan saya Ibu terima gak ya gak terima lah orang yang gak kenyataannya iya nah sekarang tiba-tiba ada orang dari gurun sana yang gak ada hubungannya sama Yahudi tiba-tiba bilang bahwa itu keturunan mereka kira-kira seperti itu contohnya analoginya konyol jontrungannya dari mana gitu loh jontrungannya itu katanya dari Ismail itu gimana ceritanya naseb-naseb naseb mereka itu dibuat-buat sendiri gitu loh supaya nyambung nampung-sampungin saya pernah baca satu hadis saya gak tau tempatnya persisnya tapi di hadis itu dibilang bahwa Muhammad sendiri mengatakan bahwa jauhnya silsilah dia hanya sampai yang namanya siapa si Adnan hanya sampai situ gak boleh ke atas lagi karena gak ada waktu ditudus emang putus jalur itu ya logikanya gini pak logikanya orang tuanya nabi aja kafir penyembah pagan kures ya kan kalau turunan Ismail kalau memang udah Islam berarti udah Islam semua harus selamat dong saya lebih ngeri lagi logika saya manusia setengah kerah ini lebih gila lagi bu kalau mau ditanya begini ya kalian muslim kalau kalian mau mendebat Kristen tanya sama orang orang ateis pertanyaan mereka lebih lebih membuat kami pusing ketimbang pertanyaan kalian pertanyaan kalian pertanyaan anak-anak lucu-lucuan tanya sama orang belajar sama orang ateis jadi ateis dulu kalian baru kalian bisa mendebat kami karena pertanyaan ateis mengerikan contoh saya sederhana makanya saya bilang coba kalian muslim berpikir kayak saya manusia setengah keraja ya ini homo erectus kan manusia dibilang manusia tapi dia kera berdiri tegak ya gini kalau ada ajaran bahwa pada saat suami dan istri itu ya melakukan hubungan ya mereka kan ada bacaannya bu ada doanya ya kalau gak salah ya kalau tidak kalau tidak nanti jin malah yang maaf maaf katanya tubuh istrinya benar ya menghindari apa seeton jadi kayak kita berdoa dulu supaya jangan seeton tuh ambil ambil bagian disitu gitu ya kalau tidak berarti nanti anaknya jadi anak seeton kan gitu anak jin ya kira-kira begitu ya gak jemit mungkin ya pak gak tau juga ya begitu lah mungkin gak apa-apa kita ambil pola pikir mereka anak jin berarti kalau saya berpikir seperti itu Muhammad siapa emang bapaknya dulu berdoa sama ibunya waktu bikin dia terus dia keturunan jin dong kira-kira gimana bu kalau kita mau ambil logika-logikaan kira-kira gimana bu kalau saya bingung pak padahal namanya namanya nafsu ya nafsu aja mana cerita jarang mereka melakukan hal-hal kayak gitu sebenarnya apakah anak mereka apakah anak mereka terus tiba-tiba jadi jin enggak enggak sesuai juga kita kita ambil pola pikir mereka dulu untuk membalikkan ke mereka kalau mereka bilang seperti itu berdoa mendoa pakai ayat apa berdoa sebelum itu anak nanti jin atau setan ikut anaknya jadi anak jin sekarang pertanyanya bapaknya Muhammad sama ibunya begitu kah dulu berdoa kah dulu kalau tidak berarti Muhammad anak siapa pernah gak dia yang hanya seperti itu gitu loh iya betul logika itu iya belajar kalian dari orang ateis karena saya belajar dari situ dulu untuk mendebat Alkitab sendiri yang saya percaya sekarang saya banyak pertanyaan semuanya mau berdebat dengan orang saya udah gak mau bu kenapa pertanyaan saya berbahaya itu menjadi perdebatan panjang nah makanya kalau kalian muslim mau mendebat kristen saya kasih tau belajarlah dari pendebat ateis jangan dari buku kalian dari ulama kalian lucu-lucuan gak perlu mikir sambil maaf kata saya bilang maaf sambil boker pun bisa dijawab karena pertanyaan kalian itu lagi berulang-ulang gak ada kemajuan gak ada peningkatan apa yang diomongkan si kainama itu udah kapan itu diomongin itu semua bahasannya mengenai mahmadin apa tetek bengek udah kapan diomongin udah bosen dengerin juga belajar kalian dari orang ateis kalau mau dobat kristal biar ada lawan yang seimbang karena pertanyaan ateis itu kuat untuk dipikirkan untuk jawabannya kalau kalian ini memalukan pertanyaan kalian gak enggak aja gitu menuhankan Tuhan alah ampun ampun gak malu kalian jadi muslim pertanyaan konyol gitu malu malu ustad-ustad kalian itu pun memalukan saya jujur bu Fatima saya kadang coba apa saya nyari-nyari mana ini saya gak pakai tiktok saya cari dimana ada channel muslim yang membuka link saya gak nemu kalau ada saya masuk saya bisa jamin saya juga gentayangan lagi nyari-nyari link mereka juga gak ada gak ada bahkan mereka kunci chatnya bu saya gak bisa chat kadang kalaupun saya chat saya dikasih waktu misalnya berapa 25 menit kemudian boleh chat lagi kan gila itu gak kayak ibu kasih link pak lidara kasih link siapa lagi si scott kasih link pak ikin kasih link mereka gak masuk malah nge-troll saya cari lo sampe sekarang kalau ada wah coba masuk saya ke tempat si 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 siapa namanya tuh si tantan si compliance donditan Monster udah ada linknya ya saya ketik tahu jawabannya nyari-nyari youtube saya tuh gentayangan saya tuh gentayangan nyari mereka gitu kan coba kalau ini pas lagi lab ada link kita masuk jadi orang bego aja pak kita nanya-nanya aja dulu bagaimana mereka menjelaskan kitabnya gitu Iya kadang mereka apa yang kita tanya Dia lompat ke yang lain Bahkan si Don Ditan itu sendiri Saya udah berulang-ulang bu Panjang saya chat sama dia Enggak dijawab lompat sana lompat sini Tiba-tiba bilang misionaris cari perpuluhan lah Eh di youtube dia gede-gede ditulisnya Demi ini Allah silahkan sumbang ke nomor rekening sekian Eh muslim betul lah kalian munafi kalian Ya kalau ada yang mau naik-naik lah sini Ngobrol kita yuk Apalagi itu orang Padang satu itu Si Tanjuang Nah ya yang Tanjuang Ngecek lah si gue lah Pake basu Padang sih Enggak usah pake basu Indonesia lah Luar biasa ini pak Pak Eras tuh sini Bisa bahasa Batak Bisa bahasa Padang ya Di channel Bupatimah kok banyak sekali kadronya ya Cuman hanya keluar-keluar dilecet doang Tapi gak berani masuk Ya karena mereka tahu lawannya bu Mereka paling gatel Paling susah Kalau ketemu Orang seperti ibu Kenapa Tapi ketemunya cengeng esan doang tapi Ketemu cengeng esan doang tuh Saya sarankan kalian muslim Cari videonya Bupatimah Debat sama si Egi Sujana Si Egi Siapa nang? Egi Sujana Tapi ini Mereka Menganggap katanya Saya yang kabur Katanya Saya yang kabur Katanya Mereka di Dia Dia orang intelektual katanya Dia memiliki predikat sebagai profesor Tetapi cara dia menyampaikan sesuatu tuh gak logis sama sekali gitu ya Bahkan dia seperti anak kampung Anak preman Dia mengatakan bahwa Negara Indonesia ini hanya umat Islam Nah itu saya Saya gatel banget tuh Saya pengen mengungkapkan banyak hal bawah dalam Alkitab Kalau bicara tentang ketua nanya Esa Kami lebih banyak untuk menunjukkan hal ini Cuman bedanya Kalian gak nyampe di hal Hal semacam ini gitu loh Gak Gak tau Sebenarnya dimaksud Tuhan nya Esa tuh seperti apa Ini bukan bicara tentang keberapaannya Tuhan gitu loh Tetapi bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan Melalui pribadinya ketika dia menyatakan ke dunia gitu ya Di awal mula pada Musa itu ketika dia hadir kepada Musa Bangsa Israel tidak mampu untuk melihat dan mendengar suaranya Tetapi janjinya dia mengatakan Di dalam keluaran 6 ayat 2-3 Mengatakan akulah Tuhan Ya aku yang menampakkan diri kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob Tetapi namaku belum dinyatakan Nah artinya dia berjanji untuk menyatakan Nah ketika namanya dinyatakan ke dunia Dia mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan kita manusia Kita melihat dari referensinya Di Yesaya 9 ayat 5 Mengemukakan Ya telah diberikan kepada kita Seorang putra Ya disitu gelarnya sudah jelas Allah yang kekal Ya Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai dan lain sebagainya Ngamuk pak mereka Gak mau Maunya Alkitab itu harus disesuaikan dengan Quran Nah seperti hal yang terjadi sekarang ini ya Film apa namanya ini His only son ini kan Di Di Apa Di Bekukan Supaya jangan terpublikasikan di Indonesia Dikarenakan menurut mereka Yang diceritakan itu tidak sesuai Quran Nah ini Ini salah satu Salah satu fakta Ya memang mereka ini Manusia-manusia memang tidak sanggup menerima Menerima perbedaan Seperti Egi Sujana Tidak sanggup menerima perbedaan Padahal dia menyadari Bahwa bangsa negara Indonesia ini Berdasarkan Pancasila dan berbineka tunggal ika Nah kalau orang yang tidak menyadari hal ini Kok bisa jadi profesor gitu Yang saya bingung Egi Sujana kalau orang Bandung Gak nyaholah Nah gini Gak nyaholah Teng atu kumaha Ini orang bahasa Sunda juga bisa Orang gede Gede-gede Gede-gede di jalan lah Nyaholah saatnya Makanya saya bilang muslim Kalian cek Sekarang Apologit-apologit kalian Udah mulai Apa namanya Istilahnya ya Apa Kalau Kalau kayak anjing ketakutan itu Ekornya udah Melipat ke bawah Kelipatan pahanya Udah gak berani mereka lagi Untuk berdebat Apalagi di dunia internasional Ya Kalian baca Kalian lihat di Youtube Sudah banyak itu Gak ada lagi yang berani muncul Yasir Si 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 Yasir Kadir Apalagi dia gak mau dia Sabir Ali saja Sudah angkat tangan Siapa lagi Pendebat-pendebat kalian Oh si Mimi Hijab Sama pacarnya Satu orang itu Kemarin aja Kabur Gak berani Ya Ini coba pak Ditanggapi nih Ditanggapi nih si Eh si Si Batagor Nah Ya masuklah sini Masuklah sini Saya gak perlu Pakai dalil Menjawab kalian muslim Sungguh Masa pakai jawabnya Halusinasi Bener aja Yang ada kamu kali Iya Enggak Bener bu Karena begini Begini Kalau kita kasih Dalil mereka Mereka bisa tolak Mentah-mentah bu Sekarang gini Apakah hadis bisa dipercayai Walaupun itu Sohi Suruh nunjukin aja Mereka gak tau Bingung kok pak Mereka suruh nunjukin aja Kamu ngomong Nabi mu begini Bukan bener gak Dimana datanya Bingung dia Gak apa-apa Ditunjukkan pun Dia baca pun Dia bisa bilang Saya gak percaya disini Kita mau bilang apa Jadi Kalaupun kita tunjukkan Mereka gak akan mau Percaya dengan itu Terus Kalau mereka gak percaya Mereka gak bisa dipaksa Gak bisa Hadis bukan untuk jadi Acuan Al-Quran Acuan Sekarang kalau kita acuan Ujung Al-Quran Ujung-ujungnya apa Kau ngerti basah Apa-apa enggak Kau ngerti Ababunuzulnya Apa enggak Kau ngerti Tafsirnya Apa enggak Betili-tili Muter-muter Macam obat nyamuk Makanya Saya mendebat mereka Jarang Saya mau pakai Dalil bu Saya pakai logika Manusia Setengah kerak Cukup Untuk mendebat mereka Saya udah lakukan ini Di salah satu masjid Agung Di Bandung Biar kalian tahu Muslim ya Sampai enggak dikasih lagi Saya tahap kedua Sorry satu Tahap ketiga Untuk bangun masjid itu Setelah tahu Saya orang Muslim Begitulah kalian Sudah Betul Untung aja Bapak enggak di Halalkan darahnya Di situ Wah Jangan coba-coba Sama saya lah bu Saya juga bisa Ngasap parang Jangan tanya Saya juga lama Di pedalaman Kalimantan Sama orang Dayak kok Saya lama Sama orang Di Jambi sana kok Saya cukup lama Sama orang Flores sana kok Jadi kalau urusan-urusan begitu Jangan dikira Iya Orang Flores sana itu Mereka pikir tuh Kita enggak bisa pak Ya namanya Kalau kita kepepet Mereka bawa parang Masa kita mau diem Aduh Saya juga punya parang yang mengkilat Kapak satu di bawah tangga Jadi Jadi masalah itu Apa Apa Terus perang-perangan itu Bisa Bisa Muncul kebenaran Enggak kan Kan gitu Mereka yang cari apa Kita cari kebenaran kok Kita cari kebenaran Bukan mau perang fisik Kalau mau perang fisik Misalnya Kita Kalau non-muslim Misalnya Orang kafir ya Yang kalian bilang Kafir itu ya Kalau misalnya Mau nyerang Indonesia Habis Nudes Kaligus Ya Jadi masalah Bukan Hanya melihat di Indonesia Ya mereka enggak melihat Secara Gini-gini Sederhana saya bilang Oke muslim di Indonesia ngamuk Oke silahkan Mereka 80% 87% sekarang Oke enggak apa-apa Pergilah semua Non-muslim di Indonesia Yang memegang 80% Uang Indonesia ini Mampus kalian semua Jangan kau kira Muslim Kalian yang pegang negara ini Tidak 2% Non-muslim Yang pegang negara ini Mereka memegang 80% Uang di negara ini Jadi kalau kalian Perusahaan-perusahaan ya Perusahaan-perusahaan Ini kan Kebanyakan Nah mereka ini kan Nggak ngerti Sampai sana Tapi kaum politikus Di atas sana Mengerti Mereka Nggak sembarangan Jadi kalau kalian Nggak ngerti muslim Baca Cari tahu Jangan dengar Apa kata Suta-suta Tak jelas Yang cari duit itu Sekali datang Bayar 50 juta Itu ya Kalian mau dengar Gitu loh Keluar aja kalian Teng dari Indonesia Enggak Kalau kau aja yang keluar Kau aja yang keluar Big Soul Nggak ada itu Topi yang kau pakai Itu di Indonesia Saya seorang Batak Belum campur saya Karena Lahir Lahir kami Lahir kami itu Di Indonesia Kalau memang kalian Mau pengen membuktikan Tanpa campur tangan Non-muslim Itu dibelah saja Jadi dua Dibagi Ya kami akan Berkembang sendiri Kalian berkembang sendiri Bisa enggak Kalian akan minta bantuan Siapa Kalau bukan non-muslim Arab saja Sekarang kerjasama Dengan Yahudi Kalian bisa bayangin enggak Kalau misalkan Arab Negara Arab Bekerjasama Cuma nama Indonesia Apa yang didapat Pikir enggak Kalian kesitu Atau mungkin gini Arab bekerjasama Dengan Malaysia Apa yang kalian dapat Ya Jadi gini Disini bukan Bukan bicara Tentang Apa untuk Provokasi Tidak ya Ini kalau misalnya Kamu menantang hal Seperti ini ya Kami bisa saja Lakukan hal ini Kalau kami Misinya adalah Pribadi Misi kami Menyerang Tetapi Misi orang Yang takut Akan Tuhan Itu yang bisa Berguna Untuk Untuk bangsa Untuk seluruh manusia Nah itulah Ajaran kami Yang diperuntukkan Untuk seluruh manusia Nah yang bedanya Kalian itu Di mana tempat Ya Misalnya Kayak Egi Sujana Ya Mengatakan bahwa Indonesia ini Hanya milik Kalian sendiri Ini sebenarnya orang yang Sebenarnya otaknya kurang Cuma kalian anggap Profesor Anggap orang pintar Ya kalau seadanya dia Masuk nih Ke rumah saya Di sini Saya akan Kemukakan ya Dan saya akan Memberitahukan kepada dia Bahwa negara ini Bukan negara Islam Ya apalagi Pancasila Tentang ketuhanan Yang maesah Saya juga akan Minta bukti Ketuhanan Esa versi kamu Seperti apa Apakah sesuai dengan Quran Quran membantah Hal itu Karena Karena Quran Sendiri juga Allah sendiri Tidak pernah mengakui Sebagai Satu-satunya pribadi Dia selalu Mengatakan kami Kalau kami kalian Rubah sesuatu Apapun Ya terserah Intinya kami Tidak sama dengan aku Ya Seperti itu Kecuali kalian Paksakan Ya kami ini Pokoknya ya Esa Nah ya terserah Ya Tetapi kami Kristen Kenapa ada Bapak putra Dan roh kudus Itu bukan Bicara keberapaannya Tetapi supaya Kalian tahu Bahwa Tuhan kami Bukan seperti Tuhan kalian Yang Apa Roh Mengutus roh Baru ke Muhammad Beda Ya Kalau kami Tuhan kami Bisa hadir Ya Walaupun kita lihat Bahwa sejarahnya Ketika datang kepada Musa dengan Keilahianya Dengan kemahakuasaannya Manusia tidak akan bisa Makanya bagaimana caranya Firman itu bisa sampai Langsung kepada manusia Maka dia datang Ke dunia menjadi manusia Memberikan teladanya Yang sempurna Tetapi mata kalian Tidak bisa melihat itu Ya Seperti itu Saya pengen Juga diskusi dengan Siapa namanya Egi Sujana Dikatanya Saya bukan ustad Tapi saya tahu Al-Quran Dia cuma hanya menunjukkan Satu ayat dua ayat Dan bagaimana ketika kami Menyodorkan ayat Yang perlu dia harus jawab Bagaimana Apakah dia bisa Memberikan penjelasannya Akan begitu Saudara Ya contoh tadi Seperti yang saya sampaikan Di dan surat Al-Baqarah 161 Ya Itu Kalian lanjut perang Nah bagaimana Kalian akan memberikan penjelasan Oh itu butuh As-Babu Nuzul Dan sebagainya Ketika dia menyatakan Seperti itu Saya tunjukkan lagi Di Azul A3 Bagaimana Kalian bisa menjelaskan Ya Bingung juga Gizu Jana menjelaskan Ya kan Gitu loh Jadi ketika Seseorang profesional Seharusnya Apa Profesor Dia harus berpikiran Secara Objektif Dia ngomongnya Selalu objektif 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 Mana yang dia kemukakan Gak ada objektif Objektifnya Sama sekali Gitu Oke lanjut Saya punya Saya punya pandangannya Agak Makanya saya bilang Kadang Cara pikir ini Terlalu ekstrim Tapi gak apa-apa Untuk masukkan Saya gak peduli Tuhan saya dibilang Tiga seribu pun Sekalian yang di chat Gak peduli saya Oke Tuhan saya seribu Terus kau mau apa Saya hanya yakin Bahwa Tuhan saya itu baik Bukan kayak Tuhan kalian Ya Tuhan kalian tidak pernah Memberi dekat Kepada umatnya Disuruh umatnya Kayak Buddha Bu Fatima Boleh bukain Apa Yeremia 29 E11 Ya Yeremia 29 E11 Kalo gak salah Saya 29 E11 Inilah Tuhan kita Rancangannya bukan rancangan kecelakaan Tapi damai Sejahtera Memberikan kita Hari depan Yang penuh harapan Adakah Tuhan kalian Seperti ini Muslim Walaupun kalian bilang Tuhan kalian Esa Saya gak peduli Tuhan saya ini Sepuluh juga Gak peduli saya Tapi dia memberikan Rancangan yang baik Bukan kecelakaan Bukan kayak kalian Sebaik-baik kalian Masuk neraka dulu Gak ada Sama kami Begitu Jadi Pernahkah kalian Muslim berpikir Ekstrim Seperti ini Mampu kalian Berpikir ekstrim Seperti ini Gak akan mampu Kalian Makanya Saya akan bilang Kalian adalah Umat Latah Ya Latah Apa yang Dikatakan Diucapkan Di sini Jadi bergema Ujung Jadi bergaung Itu lagi berulang-ulang Kalian gak mengerti Bahkan apa yang Diomongkan Jadi mulailah Saya kira Kalau memang Kalian muslim Mau Tambah pinter Buka tuh otak Kalau gak bisa Ambil pisau dapur Koyak otak kalian tuh Susun lagi yang bener Karena ibarat gitar Otak kalian itu Udah putus tali tiganya Udah gak bisa Dibawa-bawa lagu Apapun lagi Gitu ya Gitu aja dari saya Bu Ini kayaknya muslim Gak ada yang berani Nek ke atas Ini ya Si inget rola Di bawah ini Gak ngerti Pertal negara-negara ini Mereka banyak Kok takut Nek ke atas ya 87% Maunya Di atas ini Pak Di atas arasi Ini apa namanya Nih Kalau Ini berbanding Berbanding Apa namanya Kebalik ya Pak Berbanding Kebalik Kalau tadi Dalam jari 9 ayat 1 Mengatakan bahwa Tuhan itu punya Rancangan Dan bukan Rancangan manusia Rancangan yang idah Nah ini Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Nah kalau ini Dan kalau kami Menghendaki Nisaya kami akan Berikan kepada Tiap-tiap jiwa Petunjuk Kalau menghendaki Ini kan katanya Kalau Kalau Dan Kalau Terus Tetapi disini Akan tetapi Telah tetaplah Perkataan Daripadaku Sesungguhnya Akan aku penuhi Neraka jahannam itu Dengan jin dan manusia Bersama-sama Nah Kalau Allah sudah punya Target seperti ini Buat apa kita sembah Kalau saya jadi Muslim ya ngapain Betul gak Pak Teman-teman semua disini Dan juga yang dilecet Betul gak Betul 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 sekali Nah Itu Begitu Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Mereka selalu Bilang kita kafir Kalau masuk neraka Eh salain lah Tuhan kalian Salain Allah kalian Dia yang membuat kami Seperti ini Kalau begitu Kalau pikirnya Kok kalian Menjudge Marah-marahin kami Maki-maki kami Nyalah-nyalah Salain Tuhan kalian Allah kalian Karena Dia yang membuat kami Jadi Apa Apa istilahnya Estrey Apa ya Apa Tersesat Bukannya Allah kalian Yang buat kami tersesat Bukan Allah kalian Yang nipu Semua orang Pada waktu Yesus disalib Cerita Isa disalib Ceritanya Ditipunya orang Sampai Seribu tahun Hampir dua ribu tahun Orang ditipu Terus kalian Nyalain kami Eh ntar dulu Salain Allah kalian Tidak dia yang nipu Dan dia bahkan bilang Dia akan menutup hati Orang-orang Yang ditipunya Lah Terus salah kami Dimana muslim Apa salah kami Tuhan kalian Nutup hati kami kok Logika gitu Kalian pernah mikir gak muslim Tuhan itu Begitu yang kalian ikuti Tuhan yang tiba-tiba Menurunkan sepeda Jangan-jangan Si pencipta sepeda Siapa namanya Friedman Rish itu Namok Gila Ternyata duluan Ada yang nyiptain sepeda Sekian ribu tahun kebelakang Gue berarti nyonteng Itu Udah Udah menyalai Aturan hak cipta itu Sebenarnya Lalu dah Lanjut Lanjut Aduh Oke oke Lanjut ke Yang lain silahkan Pak Yesaya Atau Pak Ores silahkan Sebelum saya tutup Lapak ini Udah jam setengah 10 Eh buset Sudah 2,5 jam Gak berasa Kawan-kawan Waduh Sepertinya kita Sudahi saja ya Karena sudah 2,5 jam Kita Jadi Kasian nanti Yang reply ulang Oke sebelum Kita tutup ya Teman-teman silahkan Mungkin Mau Closing statement dulu Pak Yesaya Silahkan Bagi teman yang lain Gimana Pak Udah Oke Saya lagi makan Oh yaudah Oke Pak Erastu Silahkan mungkin Yang terakhir Sampaikan Hikmat Buat mereka semua Supaya jadi berkat Sebelum kita tutup Ya Terima kasih Saya menyarankan Kalian muslim Ambil pola pikir kritis Mungkin sedikit Progresif Ya Saya selalu bilang Berpikirlah Seperti manusia Setengah kerak Cukup Untuk menelaah Kitab kalian Karena Karena begitu Kalian jadi manusia Kalian jadi manusia rumit Rumit pikirannya Ya Datanglah Seperti itu Dan pertanyaannya Pertanyaan sederhana Sederhana Saja Pertanyakan itu Ke ustad kalian Tidak usah yang rumit Tidak usah yang rumit Rumit Karena otak kalian Tidak akan nyambung Karena memang Kalian Diset seperti itu Dibuat Supaya Tidak terlalu Banyak bertanya Tanyalah Hal-hal Yang sederhana Jangan kasih seharian Kalau kencing saya Gimana megangnya ustad Pegang telurnya Tidak begitu Bukan Tanya mengenai Keilahian Dan keimanan Tanya mengenai Tuhan kalian itu Sederhana saja Bandingkan itu Dengan apa yang Kalian diklaim Bahwa Kalian percaya Masa Matoran Injil Jabur Apapun lah Namanya itu Bandingkan itu semua Bisa kalian Telaah secara Sederhana Kalau kalian diajak Pikir sulit Susah kalian menerima Kalian gak akan Dapat apa-apa Karena Keimanan Harus bisa Disampaikan Dengan cara Sederhana Kalau tidak Yang beriman Hanya orang yang Berilmu Benar gak Bu Fatima? Betul Sekali Ya Grace root Orang di bawah Harus diberi Pernyataan Sederhana Makanya selalu Ada Yesus bilang Itu di Salah satu Di Injil Datanglah seperti Anak-anak Apa Polos Tanpa dosa Datanglah seperti Anak-anak Bertanyalah Seperti Anak-anak Saya boleh jamin Pasti kebelingsatan Itu Ustaz Kenapa? Karena Anak-anak Pertanyaannya Tidak terduga Bum Fatima Maaf Punya anak ya Boleh tahu saya? Belum nikah Belum nikah Boleh ya Pernah punya anak kecil Jangan buka rahasia pak Gak apa-apa Saya punya anak kecil Saya ada tiga anak saya Gak apa-apa Saya juga punya anak-anak Intinya memang Apa disampaikan Anak-anak itu polos ya Ya Pertanyaan mereka Kadang gak bisa kita jawab Tanya anak Dia bertanya Ini apa pak Setelah kita jawab Kok begitu pak Nanti tanya Oh itu kok begitu Kok Akhirnya kita berhenti Sudah gak tahu Apa yang kita jawab lagi Begitulah kalian muslimaunya Jadi kalian bisa Dapat Dapat apa ya Dapat Benang merahnya nanti Saran saya seperti itu Untuk closing Terima kasih Salam Oke Terima kasih banyak nih Pak Eratus Terima kasih juga Pak Fores Terima kasih juga Buat teman-teman Yang masih aktif Di lecet Bagi yang muslim Ya intinya Kami tidak membenci Apa yang kami sampaikan Kalau misalkan Ada yang salah Silahkan kalian bantah Bantahnya tentunya Dengan data Ya Jangan sampai Kita mengimani sesuatu Apa kata ustad Yang ustad Yang sendiri juga Gak tahu Itu dari mana Ya intinya Semua dasar Yang kalian iman Itu harus dari Al-Quran Karena ketika kalian Nanti masuk kubur Yang ditanya apa Ma imamuka Jadi apa dasar iman kamu Nah dasar iman kamu Apakah dari ustad Enggak Nah makanya selidiki Setiap ustad Kalian berbicara Kalian selidiki Kalau perlu Minta datanya Dimana Supaya kalian Kalau mengimani sesuatu Jangan Asal dari Halusinasi manusia Tetapi memang Betul-betul murni Apakah Wahyu Yang kalian terima Itu benar-benar Dari Tuhan Atau tidak Dan itu Bertentangan Dengan nurani kalian Atau tidak Karena gini Kesempatan kita Untuk menikmati Kasih karunnya Itu ketika kita Masih di dunia Bukan setelah mati Kamu nanti Dicumpungin neraka Dulu berapa puluh tahun Karena kesalahan kamu Dosa kamu Sampai Kemudian ditiriskan Menjadi manusia Yang suci Tidak Tetapi Kesempatan kita Adalah di dunia ini Dan dunia ini Adalah memang Sementara Sifatnya Tetapi yang kekal Di akhirat Jangan sampai kebalik Jangan sampai Tetap mengimani Bahwa akhirat itu Hal yang Sementara Karena Quran kalian Juga bilang Dan surat Atau Hay 74 Ketika kalian Datang kepada Robnya Atau Tuhan Kamu Dengan keadaan Berdosa Maka kalian Akan kekal Di dalamnya Artinya Ketika Ada doktrin-doktrin Baru Yang menyatakan Ketika kamu Sudah masuk neraka Nanti akan ditiriskan Nah itu perlu Dipertanyakan Begitu Saudaraku Semuanya Semoga Konten pada malam Hari ini Bisa bermanfaat Buat kita Semuanya Salam Tuhan Yesus Ya teman-teman Sekalian Kita sudah Bersama-sama Mendengarkan Ibu Fatima Sakdiah Serta Para Murtadin Para Apologit Kristen Yang lainnya Yang membahas Mengenai Fenomena Para Mualaf Polemikus Yang seringkali Membahas Alkitab Di dalam Cerama-cerama Mereka Ya ini fakta Teman-temannya Kita tidak Sedang Mengarang-ngarang Kita tidak Sedang Berusaha Untuk Membuat Pernyataan Yang Mengada-ngada Gitu ya Tetapi ini Fakta yang Terjadi Saya sendiri Menyaksikan Di dalam Video-videonya Ustadz Kainama Ketika Misalkan Dia Memualafkan Orang Justru Dia menggunakan Ayat Alkitab Untuk Menguatkan Para Mualaf Supaya tetap Mereka konsisten Sebagai Muslim Bahkan Ibu Adria Sendiri Dia Mengutip Ayat Alkitab Yang membahas Tentang Sunat Yang Menguatkan Orang-orang Yang Mualaf Supaya Konsisten Dan Mau Sunat Gitu Pertanyaan Logis Saja Adalah Ketika Mereka Membahas Alkitab Dan Mengutip Ayat Alkitab Yang Mendukung Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Islam Berhubungan Dengan Sunat Dan Sebagainya Apakah Ayat Al-Quran Itu Tidak Ada Yang Membahas Mengenai Hal-hal Itu Mengapa Harus Menggunakan Ayat Alkitab Dan Yang Lebih Konyol Lagi Teman-teman Di Saat Yang Sama Mereka Mengatakan Alkitab Itu Palsula Dan Lain Sebagainya Mereka Menghujat Mendiskreditkan Alkitab Kristen Tetap Pada Saat Yang Sama Mereka Menggemis Ayat-ayat Alkitab Untuk Mendukung Klaim Mereka Mendukung Iman Mereka Ini Islam Ini Sebetulnya Agama Apa Saya Tidak Ngerti Teman-teman Seharusnya Kalau Memang Sudah Masuk Islam Tinggalkan Seluruh Yang Berhubungan Dengan Kekristianan Kitabnya Apapun Yang Berhubungan Kekristianan Tinggalkan Semua Contoh Misalkan Dia Meninggalkan Kristian Yesus Sampai Sekarang Mana Ada Dia Membahas Alkitab Mungkin Kalau Mereka Bahas Karena Berkaitan Dengan Masa Lalunya Itu Di Internal Saja Tidak Ada Haknya Dia Untuk Membahas Di Depan Publik Di Sosial Media Dan Apa Gunanya Hal Yang Memalukan Sekali Kita Sudah Mengaku Meninggalkan Kristian Lalu Kemudian Kembali Membahas Itu Itu Hal Yang Sangat Memalukan Artinya Dia Belum Move On Dan Hal Yang Parah Lagi Adalah Dia Sakit Hati Dengan Kekristianan Sehingga Di Dalam Seluruh Pembahasannya Berkaitan Dengan Kekristianan Terus Membahas Alkitab Terus Dan Sebetulnya Kalau Ada Muslim Muslim Yang Cerdas Dalam Cerama Cerama Mereka Mereka Mesti Bertanya Kok Setiap Kali Cerama Bahas Alkitab Seharusnya Bahas Al-Quran Supaya Sebagai Pendalaman Imannya Umat Islam Harus Membahas Al-Quran Harus Membahas Kitab Mereka Supaya Mereka Semakin Kuat Di Dalam Iman Mereka Sehingga Tidak Mudah Digoyahkan Atau Tidak Mudah Untuk Dipengaruhi Oleh Orang Lain Tetapi Justru Mereka Membahas Alkitab Artinya Mereka Mendalami Iman Orang Kristen Justru Disitu Sebetulnya Kalau Orang-orang Cerita Harus Mempertanyakan Hal Itu Ini Ustadz Atau Pendeta Lagipula Al-Quran Itu Katanya Kitab Yang Sempurna Artinya Kalau Sudah Sempurna Maka Tidak Perlu Lagi Pendukung Untuk Menguatkan Seluruh Tindakan Mereka Di Dalam Menjalankan Karena Sudah Sempurna Tetapi Toh Para Praktisi Islam Malah Menggunakan Ait Alkitab Sebagai Pendukung Di Dalam Mereka Menjalankan Ajaran Ajaran Islam Ini Kan Aneh Dan Konyol Teman Teman Saya Sama Sekali Tidak Mengerti Hal Itu Di Saat Yang Sama Mereka Mengatakan Inilah Agama Yang Sempurna Kitab Yang Sempurna Sebagai Kitab Penyempurna Kitab Kitab Terdahulu Tidak Menunjukkan Teman Teman Kalau Mereka Memang Berani Berkata Demikian Mereka Pun Harus Berani Untuk Bertindak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Katakan Tetapi Justru Mereka Sedang Menipu Umat Menurut Saya Kitab Alkitab Itu Kan Bukan Kitab Mereka Apa Hak Mereka Membahas Itu Dan Apakah Ketika Mereka Membahas Alkitab Lalu Membuat Mereka Semakin Mengerti Ajaran Islam Menurut Saya Tidak Teman Teman Lihatlah Kayak Nama Dia Terbolak Balik Memahami Tentang Nabi Muhammad Katanya Muhammad Itu Buta Huruf Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Tapi Pada Saat Yang Sama Dia Tidak Buta Huruf Katanya Ini Sudah Bodoh Sekali Apakah Memang Karena Sudah Sering Mengabaikan Al-Quran Dan Fokus Kepada Alkitab Sehingga Pemahamanya Terhadap Nabi Muhammad Saja Seboroh Itu Tapi Kalau Dia Misalkan Kalau Kita Misalkan Memperhatikan Apa Yang Dikatakan Ustadz Abdul Somad Mengenai Nabi Muhammad Ya Jelas Nabi Muhammad Buta Huruf Tidak Bisa Baca Tulis Dan Semua Itu Sudah Jelas Tapi Datang Nama Nabi Muhammad Tidak Bisa Tidak Buta Huruf Apakah Dia Bisa Membaca Dan Bisa Menulis Tidak Apa Menurut Saya Hal itu Terjadi Karena Memang Mereka Tidak Fokus Untuk Mempelajari Al-Quran Mereka Fokus Terhadap Al-Kitab Teman Teman Perhatikan Di Youtube Ayah Sofia Dan Youtube Youtuber Mualaf Senter Ketika Kainama Melakukan Cerama Menyampaikan Ceramanya Tidak Ada Hal Apapun Yang Berhubungan Al-Quran Mungkin Ada Tapi Itu Sangat Sedikit Tapi Kebanyakan Dari Isi Yang Dia Kocak Bodoh Kalau Teman Teman Teliti Ketika Dia Membahas Tentang Nasoro Istilah Dalam Bahasa Indonesia Nasrani Di Satu Kesempatan Ketika Dia Cerama Dia Mengatakan Nasrani Itu Orang Kristen Tetapi Kemudian Di Satu Kesempatan Yang Lain Lagi Dia Bila Nasrani Itu Bukan Kristen Ini Kan Hal Yang Berbeda Artinya Kainama Tidak Memiliki Satu Patokan Kebenaran Untuk Nah Dan Bodohnya Lagi Umat Masih Percaya Terhadap Apa Yang Dia Katakan Ini Kan Kocak Teman Lalu Kemudian Lagi Hal Yang Lebih Kocak Lagi Adalah Dia Bilang Yesus Itu Tidak Mati Gitu Tetapi Digantikan Dengan Judas Iskariot Katanya Coba Perhatikan Judas Iskariot Katanya Tetapi Kemudian Diceramanya Lagi Bersama Dengan Ibu Adria Dia Mengatakan Yesus Itu Tidak Mati Tapi Digantikan Dengan Yusuf Dari Arimatea Katanya Ini Kan Sudah Dua Hal Yang Berbeda Dia Tidak Punya Satupun Daripada Kebenaran Mengenai Hal Itu Yang Kemudian Dia Dapat Bagikan Kepada Umat Layak Untuk Dibagikan Lagi Tidak Ada Lalu Kemudian Lagi Berkaitan Dengan Yesus Dia Bilang Yesus Itu Mati Katanya Lagi Perhatikan Dua Hal Sebelumnya Dia Mengatakan Yesus Itu Tidak Mati Tetapi Dia Sampai Pada Satu Kesimpulan Lagi Yesus Itu Mati Katanya Tapi Dia Mati Di Racun Katanya Coba Perhatikan Di Alkitab Mana Ada Yesus Itu Mati Di Racun Tidak Ada Lalu Kemudian Sudah Membuktikan Bahwa Ketiga Pernyataan Kainama Mengenai Yesus Yang Mati Ini Yesus Mati Dan Tidak Mati Ini Tidak Ada Satupun Dari Ketiga Hal Ini Yang Menunjukkan Bahwa Kainama Konsisten Pada Satu Kebenaran Yang Kemudian Daripada Kekonsistenannya Itu Dia Membagikan Itu Kepada Umat Supaya Umat Kuat Di Dalam Iman Mereka Tidak Nah Kalau Seperti Itu Sebetulnya Umat Harus Lebih Deliti Lagi Supaya Memperhatikan Seharusnya Seorang Ustadz Atau Seorang Pengajar Dia Punya Satu Pegangan Yang Kuat Mengenai Imannya Atau Mengenai Apa Yang Dia Ketahui Dan Pegangan Yang Kuat Itulah Yang Dia Dapat Bagikan Kepada Orang Yang Dia Ajari Gitu Tetapi Kainama Tidak Tidak Ada Satupun Dia Bimbang Sendiri Lalu Umat Pun Dibawa Dalam Kebimbangan Yang Sama Ini Tidak Kurang Daripada Seorang Penyesat Sebetulnya Jadi Kainama Ini Terombang Ambing Dan Sekali Saya Katakan Orang Yang Mendengarkan Pun Lebih Mudah Lagi Diombang Ambing Karena Mereka Terima Menta Menta Saja Apa Yang Dikatakan Oleh Para Mu'alaf Ini Mereka Mudah Sekali Untuk Diombang Ambing Banyak Teman Teman Kalau Kita Perhatikan Cerama Kainama Yang Membahas Tentang Iman Kristen Di Satu Kesempatan Dia Mengatakan Kesempatan Dan Topik Yang Sama Dia Mengatakan B Jadi Dia Tidak Punya Satu Pegangan Apapun Yang Merupakan Kebenaran Bagi Dirinya Yang Dia Dapat Buktikan Secara Sientifik Yang Seringkali Dia Katakan Itu Untuk Dia Bagikan Kepada Umat Maka Kesimpulannya Adalah Ketika Dia Melakukan Ini Semua Dia Tidak Sedang Menyampaikan Kebenaran Kepada Umat Nah Itu Yang Paling Penting Kalau Memang Betul Betul Dia Sedang Berusaha Untuk Menyampaikan Kebenaran Kepada Umat Dia Harus Menyampaikan Hal Yang Menjadi Apa Namanya Kebenaran Yang Menurut Dia Betul Betul Benar Dan Dia Tidak Berubah Di Dalamnya Nah Itu Yang Seharusnya Dia Sampaikan Tetapi Karena Dia Menyampaikan Hal Yang Sama Tapi Dengan Kebenaran Yang Berbeda Yang Dimana Dia Tidak Berpatokan Pada Kebenaran Itu Juga Dimana Ketika Dia Menyampaikan Hal Yang Sama Dia Berubah Berubah Juga Maka Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Kainama Ini Tidak Sedang Menyampaikan Kebenaran Tetapi Dia Sedang Menghasut Umat Dia Sedang Berusaha Untuk Menyampaikan Hal Apa Namanya Yang Membuat Umat Itu Marah Bukan Menenangkan Umat Bukan Untuk Membuat Umat Menjadi Mengenal Kebenaran Lebih Baik Lagi Tetapi Dia Sedang Menyampaikan Sesuatu Yang Bodoh Sebuah Kebohongan Karena Dia Tidak Berpegang Pada Kebenaran Itu Misalkan Contoh Orang Kristen Yang Sejati Di Dalam Cerama Apapun Dia Pasti Akan Menyampaikan Yesus Itu Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dimana Orang Kristen Seorang Pendeta Yang Sungguh Kristen Berbeda Dengan Sekte Misalkan Itu Sudah Diluar Daripada Jalur Tetapi Orang Kristen Yang Betul Sejati Ketika Dia Menyampaikan Cerama Semua Pendeta Sepakat Yesus Itu Alah Tuhan Dan Juru Selamat Itu Adalah Pegangan Tidak Mungkin Di Satu Kesempatan Dia Kotbah Yesus Juru Selamat Di Kesempatan Ketika Dia Kotbah Yesus Itu Bukan Juru Selamat Tidak Mungkin Itu Yang Saya Maksud Sebagai Sebuah Pegangan Sebuah Kebenaran Yang Dipegang Sebagai Patokan Yang Layak Untuk Dibagikan Kepada Umat Karena Dapat Dibuktikan Kebenarannya Atau Yesus Itu Benar-benar Mati Bangkit Dan Naik Sudah Itu Semua Pendeta Yang Garis lurus Sepakat Tentang Hal Itu Maka Ketika Mereka Berkotba Dimanapun Mereka Tetap Berpatokan Pada Kebenaran Itu Dan Mereka Tidak Berubah Tidak Mungkin Ketika Mereka Menyampaikan Di gereja Satu Mereka 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 Ketika Kotba Lagi Di Tempat Yang Lain Mereka 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 Punya Data Yang Dapat Dibuktikan Bahwa Yesus Mati Dan Itulah Sebagai Sebuah Kebenaran Yang Layak Untuk Dibagikan Kepada Umat Tetapi Berbeda Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Kain Nama Yang Konyol Adalah Orang Yang Mendengarkan Mau Percaya Mudah Sekali Mereka Dipingaruhi Mudah Sekali Mereka Di Ombang Ambingkan Oleh Ajaran Ajaran Konyol Daripada Kain Nama Ini Jadi Menurut Saya Orang Orang Muslim Harus Lebih Cerdas Lagi Harus Lebih Cerdas Lagi Harus Lebih Hati Hati Lagi Harus Lebih Fokus Lagi Harus Lebih Teliti Lagi Terutama Di Dalam Mendengarkan Cerama Cerama Kita Ini Manusia Yang Diberikan Akal Oleh Tuhan Supaya Kita Mampu Membedakan Mana Yang Salah Dan Mana Yang Benar Kita Diberikan Akal Maka Menfaatkan Otak Itu Akal Yang Dikasih Oleh Tuhan Supaya Kita Dapat Teliti Setiap Kali Kita Mendengarkan Orang Menyampaikan Sesuatu Kepada Kita Kita Ini Bisa Mandiri Dalam Kebenaran Sebetulnya Teman Tetapi Kadang Ada Orang Lain Yang Harus Kita Dengarkan Untuk Kita Memantapkan Apa Yang Menjadi Pegangan Kita Tetapi Ketika Kita Punya Pegangan Lalu Ada Orang Lain Yang Mungkin Menyampaikan Kebenaran Yang Lain Yang Mungkin Agak Mirip Tetapi Karena Dia Kita Tempatkan Pada Posisi Sangat Tinggi Lalu Apapun Yang Dia Katakan Sekalipun Itu Salah Kita Bisa Mengubah Apapun Ajaran Yang Kita Pegang Ini Kan Konyol Kita Mesti Lebih Teliti Lagi Saya Kasian Dengan Para Umat Yang Diajarkan Oleh Kainama Ini Mudah Sekali Mereka Dipengaruhi Oleh Ajaran Seperti Itu Seharusnya Mereka Harus Dididik Supaya Mereka Lebih Mengenal Al-Quran Dengan Baik Mereka Dididik Supaya Mereka Memahami Al-Quran Dengan Baik Supaya Mereka Menjadi Orang Muslim Yang Terpelajar Yang Memahami Al-Quran Memahami Kitab Mereka Sehingga Mereka Bertumbuh Dalam Iman Islam Yang Baik Tetapi Kalau Seperti Ini Mana Mungkin Bisa Bertumbuh Jadi Biarlah Kiranya Video Ini Menambah Awasan Kita Dan Kita Semakin Cerdas Dan Kita Mulai Bijak Di Dalam Memilih Guru Mungkin Orang Orang Yang Layak Jangan Lagi Sembarang Mungkin Video Ini Akan Didengarkan Hanya Untuk Orang Yang Membuka Hatinya Tetapi Orang Orang Yang Sudah Terlanjur Fanatik Yang Tidak Mau Mendengarkan Susah Oke Teman Demikian Video Ini Kita Akan Mengakhir Tapi Sebelumnya Saya Minta Kepada Teman Mari Kita Share Video Ini Layak Untuk Kita Share Karena Banyak Sekali Hal Hal Yang Disampaikan Dalam Video Yang Bermanfaat Supaya Lebih Banyak Lagi Orang Di Luar Sana Yang Boleh Mengetahui Hal Ini Dan Mereka Boleh Dapat Belajar Lebih Baik Lagi Menjadi Umat Menjadi Seorang Yang Lebih Cerdas Lagi Mendengarkan Orang Yang Menyampaikan Cerama Dan Juga Hati Hati Menyampaikan Cerama Oke Teman Teman Kita Akan Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Tapi Sebelum Kita Mari Kita Baca Bersama Teman Teman Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Jauhkanlah Dirimu Dari Segala Jenis Kejahatan Kita Ulangi Lagi Teman Teman Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Jauhkanlah Dirimu Dari Segala Jenis Kejahatan Teman Teman Sekalian Firman Tuhan Ini Jelas Eksplisit Mengajarkan Kepada Kita Supaya Kita Menguji Segala Sesuatu Jadi Sekalipun Mungkin Orang Yang Mengajari Kita Itu Adalah Orang Yang Terpandang Dia Orang Terkenal Dia Punya Status Di Dalam Sosial Dia Orang Yang Terpandang Tetapi Kalau Ajarannya Itu Tidak Sesuai Dengan Prinsip Kehidupan Pada Umumnya Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Tidak Sesuai Dengan Yang Seharusnya Misalkan Muslim Harus Belajar Al-Quran Orang Pemimpin Lalu Kemudian Datang Mengajari Kitab Misalkan Kita Seorang Muslim Lalu Mengajarkan Al-Quran Kita Harus Menghindari Hal-hal Yang Demikian Boleh Saja Hal Itu Kita Pelajari Tetapi Itu Di Dalam Internal Kelas-kelas Khusus Tidak Dipamerkan Di Media Sosial Apalagi Statusnya Sebagai Seorang Ustadz Sebagai Pendeta Itu Tidak Layak Kecuali Dosen Itu Masih Mungkin Pemimpin Agama Lain Sebagainya Itu Hal Yang Memalukan Sebetulnya Untuk Dibahas Karena Dia Tidak Punya Kredibilitas Untuk Memahas Hal Itu Dan Dia Tidak Studi Khusus Mengenai Hal Itu Maka Tentu Saja Apa Disampaikan Itu Akan Ditertawakan Orang Karena Konyol Aneh Jadi Kita Disini Diajakan Untuk Menguji Segala Sesuatu Apakah Orang Itu Tersebut Layak Punya Kredibilitas Untuk Mengajarkan Hal Demikian Kalau Tidak Tinggalkan Seharusnya Begitu Tetapi Kan Banyak Orang Yang Tidak Mau Melakukan Hal Itu Tapi Kita Sebagai Orang Kristi Mari Kita Perhatikan Hal Demikian Sekalipun Dia Seorang Pendeta Punya Jabatan Yang Sangat Tinggi Di Dalam Sebuah Organisasi Lalu Kemudian Dia Punya Jemaat Yang Banyak Gereja Bersara Lain Sebagainya Tetapi Kalau Ajarannya Tidak Sesuai Dengan Alkitab Tidak Sesuai Dengan Tugas Sebagai Seorang Hamba Tuhan Tinggalkan Tidak Usah Kita Dengarkan Hal Hal Yang Seperti Itu Maka Kristus Sendiri Pun Mengajarkan Begini Sekalipun Alitaur Itu Kelakuannya Tidak Baik Tapi Ajarannya Benar Dan Dengarkan Mereka Ini Kalau Terbalik Ajarannya Udah Tidak Benar Belum Dengarkan Mereka Karena Mereka Punya Kredibel Untuk Membah Hal Itu Mereka Studi Khusus Mengelih Hal Itu Dan Mereka Layak Menyampaikan Itu Jadi Kita Hati-hati Kita Menguji Sesuatu Kita Uji Itu Kita Kaji Itu Oke Teman-teman Demikian Renungan Ini Bagi Teman-teman Yang Lebih Mendalami Lagi Ait Ini Silahkan Dipelajari Lebih Lanjut Lagi Dalami Lagi Mungkin Teman-teman Akan Mendapatkan Jauh Lebih Banyak Berkat-berkat Yang Bisa Dibagikan Oke Teman-teman Demikian Video Kita Kita Berjumpa Kembali Di Video Selanjutnya Tuhan Berkati Kita Semua Shalom